TOHG Season 47, Yen, Forget Me Not Mu Ying Sui, mengenakan gaun hitam, tertegun saat dia mencengkeram kantong aroma di tangannya dengan erat. Dia kemudian tiba-tiba menangis. Dia dan Qin Mu adalah orang asing yang datang bersama secara kebetulan sehingga berbicara tentang perasaan yang mendalam adalah omong kosong acak. Pada saat itu, dia hanya memiliki kesan yang baik tentang dia dan merasa bahwa dia tidak terlihat buruk. Dia juga memiliki keanggunan dan kepribadian yang cocok dengan seleranya pada pria. Bagi seorang guru racun, sangat sulit untuk menemukan seorang pria yang memiliki kedekatan dengannya. Sebagian besar takut mati atau diracun sampai mati olehnya. Tapi Qin Mu adalah orang yang bisa menerimanya. Orang-orang di bumi barat menghormati para ahli racun, tetapi tidak ada yang berani mencintai mereka. Ada beberapa master racun sebelumnya yang telah meninggal sendirian. Mereka adalah orang-orang yang temperamental, dan metode mereka kejam, jadi itu wajar bahwa tidak ada yang berani mencintai mereka. Qin Mu telah menyimpan kantong wawangian yang dia berikan kepadanya, segenggam kacang merah, dan membawanya ketika datang ke kota gunung guntur di bumi barat untuk menemukannya. Mu Ying Sui mengatakan bahwa dia tahu dia tidak datang untuknya, tetapi ketika dia melihat kantong kacang merah, sisi lemah dari hati batinnya tersentuh. Orang asing dapat datang bersama secara kebetulan, setelah mendambakannya tanpa sadar. Qin Mu tidak datang ke bumi barat hanya karena strategi kaisar dan imperial preceptor, tetapi juga karena dia masih memilikinya di dalam hatinya. Bocah bodoh, apakah layak menempuh 10 ribu mil untuk orang asing? Namun, Qin Mu tampaknya menjadi orang seperti itu. Dia dan Xiong Si Yu juga orang asing yang bertemu secara kebetulan, tetapi dia masih mengejar keadilan untuknya tanpa berpikir dua kali. Dia menyelamatkan ibu dan putrinya tanpa ragu-ragu menempatkan dirinya dalam bahaya. Urusan Xiong Si Yu dan putrinya tidak berhubungan dengan dia, tetapi dia masih melakukannya. Dia bahkan membawa Xiong Kiar kembali ke bumi barat untuk mengambil keadilan bagi mereka. Meskipun pasti ada ide kaisar dan imperial preceptor di suatu tempat bersamanya, Mu Ying Sui yakin bahwa tujuan bocah konyol itu adalah untuk mengambil keadilan bagi ibu dan anak perempuannya. Keputusan yang remang-remang di mata orang lain adalah kode perilaku bocah lelaki besar dan prinsip yang tidak dapat diubah. Mempelajari prinsip yang mendasarinya untuk memperoleh pengetahuan adalah mengetahui dan bertindak sebagai satu. Dengan mempelajari sesuatu atau profesi sampai akhir, maka ia mempelajari prinsip dasar untuk memperoleh pengetahuan. Namun, itu tidak harus berasal dari hati seseorang. Hati dan pikiran sebagai satu tidak selalu berbeda jenis mengetahui dan bertindak sebagai satu. Itu adalah tanda dari seorang guru yang hebat. Mu Ying Sui tertegun. Pertama kali mereka bertemu, mereka adalah musuh yang menghargai bakat masing-masing. Dia telah kalah saat itu. Teknik racunnya telah hilang darinya, dan dia sangat mengagumi bocah lelaki itu. Meskipun dia telah memberinya kacang merah dan mencuri ciuman, itu masih bukan cinta. Tetapi dalam pertemuan saat itu, bukan teknik racunnya yang dilihatnya, melainkan kepribadiannya. Kepribadian Kin Mu telah memenangkan hatinya. Masalah keluarga Siong telah disebabkan olehnya. Itu adalah racunnya yang telah menumbangkan banyak ahli dari True Heaven Palace dan merusak semua kultivasi mereka. Baru saat itulah keluarga Yu berhasil merebut istana surga sejati dalam satu serangan. Tanpa tulang punggung keluarga Siong, mereka dikalahkan. Kematian yang menyedihkan dari banyak orang pada waktu itu semuanya terkait dengannya. Masalah keluarga Siong disebabkan oleh saya, jadi saya tidak bisa membiarkan pria kecil saya memikul tanggung jawab untuk saya. Mu Ying Sui mengangkat kepalanya, dan kepercayaan diri membanjiri punggungnya sekali lagi saat dia tersenyum. Di bumi barat kita, para wanita bertanggung jawab, jadi bagaimana aku bisa membiarkan pria kecilku menghadapi bencana yang aku sebabkan? Saudari kota Gunung Guntur, suaranya beresonansi dengan langsing dan bersemangat tinggi. Kemasi tasmu dan besiaplah untuk perang. Di Thunder Mountain City, banyak praktisi seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang terampil dalam teknik racun mengemas barang bawaan mereka dan segera berkumpul bersama. Mereka melihat kepala mereka dan melihat bahwa dia bersinar dengan semangat tidak seperti sebelumnya. Wajahnya yang cantik bersinar dengan kilau seperti mutiara dan dia terlihat sangat menawan. Kakak, kemana kita pergi? Seorang gadis muda bertanya. Mu Ying Sui melompat dan tanaman merambat hijau merayap dari udara, mendarat di bawah kakinya untuk mengangkatnya. Suaranya dipenuhi pesona dan tawa ketika dia berbicara selanjutnya. Tentu saja kita akan mengejar kakak iparmu dan memasukkan kantong kerinduan kacang merah ini kembali ke tangannya. Kita harus memastikan dia memegangnya dengan benar dan tidak pernah melupakan kerinduan ini. Atau aku, Mu Ying Sui. Baik, gadis-gadis lain tertawa terbahak-bahak. Ayo cepat pergi. Kakak ipar yang begitu baik, kita tidak bisa membiarkan orang berengsek merebutnya. Ayo kita ambil saudara ipar kembali. Kembalikan saudara ipar. Kin Mu kembali ke lembah pemakaman dewa keluarga Liu. Peti mati gelap gulita bergabung dengannya, kaki yang tumbuh berlari setelahnya. Di langit, ada lebih banyak peti mati hitam, membentuk awan gelap. Di antara mereka, ada rantai memegang peti mati emas yang benar-benar besar dan sangat menarik. Banyak peti mati hitam mengantarnya di langit, dan Kin Mu sangat bingung mengapa Liu Ruin bersikeras membawa benda berbahaya seperti itu. Namun, ketika dia mendengar itu adalah ide putrinya, dia tidak mempertanyakannya lagi. Gadis kecil itu, Liu Zenshing, adalah orang yang pintar dan licik. Karena dia ingin membawa peti mati emas, pasti ada gunanya. Saat Kin Mu membawa pasukan keluarga Liu ke lembah sungai SWOT, bersiap untuk bergabung dengan Hei Yi dan yang lainnya, dia tiba-tiba mendengar suara keras dan jelas datang dari belakangnya. Pria kecil, tunggu aku. Kin Mu menoleh ke belakang dan tidak bisa tertegun. Praktisi seni surgawi dari Thunder Mountain City duduk di semua jenis binatang berbisa dan serangga berbisa yang bergegas sambil sibuk dengan aktivitas. Ada laba-laba, kelabang, kodok, ular, burung berbisa, binatang buas, tawon, dan mereka ada di langit. Ada juga banyak tanaman beracun yang telah dibangunkan oleh para praktisi seni surgawi dan pria pohon yang sangat beracun sedang menyerang ke depan. Ada juga tanaman merambat ramping dengan gadis bunga dari bunga beracun mengepak telopak mereka. Bahkan ada beberapa ikan berbisa yang telah tumbuh kaki untuk berlari cepat di darat. Yang memimpin adalah Mu Ying Sui yang tampak bersemangat saat dia bergegas ke arahnya melalui jalan yang dibuka oleh pasukan peti mati. Tanpa penjelasan, dia melompat ke kepala naga kilin dan memasukkan kantong aroma ke tangannya sebelum memeluknya untuk menanam ciuman berat di pipinya. Kinmu bingung sementara gadis itu sangat bangga pada dirinya sendiri ketika dia berkata dengan keras, Aku ingin kau menyimpan kantong kerinduan ini bersamamu selamanya dan tidak pernah membuangnya, tidak pernah melupakanku sepanjang hidupmu. Bisakah kau melakukannya? Dengan kepahlawanan mengisi dadanya, Kinmu dengan keras menyatakan, bisa. Mu Ying Sui menoleh ke belakang dan melambai pada saudara perempuan dari Thunder Mountain City. Dia bilang bisa, kakak, bibi, ayo turun istana surga sejati dan ubah dunia. Sorakan meletus dari belakang mereka. Di samping kilin naga, sebuah peti mati hitam kecil terbalik dan Liu Zenshing menjulurkan kepalanya. Tangannya disilangkan di depan dadanya, dan dia cemberut sedih. Kecil, gerutunya ketika dia melirik Mu Ying Sui. Peti mati Liu Ruin terbang ke sisinya dan kepala keluarga Liu ini berbisik, Jangan pedulikan wanita nakal ini yang sangat bangga sekarang. Ketika dia meninggal, mari kita jadikan dia Liu. Hmm. Spanduk berkibar di lembah sungai pedang, dan Kinmu tercengang oleh sejumlah keluarga berpengaruh di bumi barat yang telah berkumpul dan mendirikan kemah mereka. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya bahwa bumi barat menjadi begitu ramai. Bendera keluarga He, keluarga Fang, keluarga Gong, keluarga Si, dan keluarga Fu semuanya dinaikkan, dan ada, tetapi tidak ada satu-satunya. Ada banyak orang lain yang datang juga. Semua keluarga berpengaruh menghususkan diri dalam berbagai kemampuan. He family terampil dalam formasi. Keluarga Fang terampil mengendalikan gunung, keluarga Gong terampil mengendalikan aliran sungai, keluarga Si terampil mengendalikan rumput dan pohon, sementara keluarga Fu terampil mengendalikan fenomena meteorologi. Keluarga berpengaruh lainnya juga memiliki spesialisasi mereka sendiri. Orang-orang yang berkumpul kebanyakan wanita. Jumlah mereka masih mencengangkan. Tentara wanita dari ratusan ribu tertegun kinmu. Meskipun kekaisaran perdamaian abadi sangat terbuka dan wanita juga bisa menjadi pejabat dan bergabung dengan tentara, mereka hanya mengambil 20% dari keseluruhan. Pria masih menjadi mayoritas. Namun di bumi barat, para wanita mengambil 80% sementara pria hanya 20%. Selain itu, apa yang dilakukan oleh para lelaki itu biasanya adalah menjalankan tugas. Ini adalah kesempatan langka bagi keluarga berpengaruh di bumi barat. Jika keluarga Yu bisa digulingkan, penurunan keluarga Xiong akan berarti bahwa mereka dapat menerima kebebasan yang lebih besar dari True Heaven Palace. Inilah mengapa mereka datang ke sini untuk pemberontakan. Kinmu menarik nafas dalam-dalam dan membentuk kepalan ketika dia melihat ke arah istana surga sejati. Dalam perjalanan ke bumi barat, dia hanya membawa naga Kilin dan Xiong Kier. Hanya dia, gunung, dan gadis lemah, tanpa tentara sama sekali. Namun dia telah mengumpulkan beberapa ratus ribu tentara wanita yang siap untuk menyerang istana langit sejati terkuat di bumi barat. Ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi begitu bersemangat sehingga tulangnya mulai bergetar dan roh primordialnya akan terbang keluar. Memegang tangan Xiong Kier, ia memasuki kota bambu bersama Mu Ying Sui, Liu Ruyin, dan putrinya. Kepala semua keluarga berpengaruh berkumpul di sana dan dengan cemas menunggu kedatangannya. Kin Mu membungku rendah ke tanah dan berkata dengan keras, Sekte Iblis Surgawi Bumi Tengah Kin Mu memberikan penghormatan kepada semua saudari. Banyak wanita buru-buru mengembalikan salam. Kultus Master Kin, tidak perlu formalitas. Kin Mu menarik Xiong Kier, dan dia segera membungku untuk memberikan penghormatan juga. Kier memberi hormat kepada semua bibi. Semua orang dengan cepat mengembalikan salamnya. Kami tidak berani. Putri kecil, cepat bangun. Kin Mu tegak dan tersenyum lebar pada mereka. Banyak wanita memperkuat tekat seseorang, yang berani membuat matahari dan bulan bersinar di langit baru. Saudari, saudara lelaki kecil ini telah datang jauh-jauh dari bumi tengah dan berharap untuk melihat kemampuan para sister di istana surga sejati. Sister Yi, dapatkah kita mulai perjalanan kita? Hei Yi memanggil kota bambu, dan mencabutnya sendiri. Pada saat yang sama, semua kepala keluarga berpengaruh mengirimkan perintah mereka, dan tanah bergetar sementara awan melaju ke depan. Tentara wanita beberapa ratus ribu berbaris menuju True Heavenly Palace. Naga Kilin menoleh ke belakang untuk melihatnya, dan dia tidak bisa menahan nafas dengan sedih. Patriark bukan yang menakjubkan ini saat itu. Bagaimanapun, Master Chult adalah Chult Master. Dia datang ke bumi barat sebentar dan sudah berhubungan dengan ratusan ribu gadis. Jauh di langit, Eternal Peace Imperial Preceptor dan Siong Siyu berdiri di atas awan dan memandangi pemandangan megah dari kejauhan. Siong Siyu tercengang, tidak bisa mengatakan apa-apa. Eternal Peace Imperial Preceptor juga tidak bisa berkata apa-apa. Imperial Preceptor, apakah kamu mengharapkan hasil ini dari awal? Siong Siyu akhirnya kembali ke akal sehatnya dan dengan penasaran memeriksa pria paruh baya di sampingnya. Bahkan aku, Naik Kui sebelumnya, tidak akan memiliki kemampuan dan kekuatan seperti Chult Master Kinn. Dia benar-benar bisa mengumpulkan ratusan ribu orang dengan satu pemanggilan. Bukankah Chult Master Kinn sedikit terlalu menakutkan? Eternal Peace Imperial Preceptor mengeluarkan nafas yang gemetar dan bergumam. Aku tahu dia akan menyebabkan masalah dan pasti menarik perhatian True Heaven Palace, tapi aku tidak tahu dia akan sebagus ini. True Heaven Palace pasti akan merasa terancam oleh ini, dan apa yang lebih baik adalah bahwa Bagou tidak akan punya pilihan selain untuk menunjukkan dirinya sendiri. Begitu dia mengalami kemunduran, dewa yang tersembunyi di True Heaven Palace harus menunjukkan dirinya dan membiarkan aku memiliki kesempatan untuk melakukan pukulan fatal untuk dia. Dia melihat tentara wanita yang agung dan tidak bisa menahan menggigil sambil menggelengkan kepalanya. Terlalu mengerikan, keterpaduan seperti itu terlalu menakutkan. Namun, bakat Chult Master Kinn terletak pada hal ini. Lagi pula, aku sudah ditipu olehnya untuk bergabung dengan Heavenly Saint Chult. Jika kecil ini memutuskan untuk memberontak. Bab 462, Keistimewaan Keterampilan Pedang Kami hanya akan mengikuti dari jauh dan bersembunyi dengan benar. Penasihat Kekaisaran Perdamaian Abadi melihat pasukan wanita Kinn mu pergi dan berkata dengan santai, tunggu Bagou dan dewa itu untuk bergerak. Sekte Master Kinn akan membantu kita menyelesaikan segalanya. Siong Siyu sangat tersentuh. Saat itu ketika dia meminta bantuan Kinn mu di Great Ruins, dia tidak berpikir bahwa bocah besar yang menyelamatkan mereka sebenarnya memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Dia mampu menimbulkan badai besar di bumi barat. Dia berpikir bahwa dia hanyalah seorang murid dari keluarga berpengaruh yang memiliki beberapa kemampuan. Namun, semakin dia memahaminya, semakin dia tersentuh oleh luar biasa. Kota bambu besar berlari melalui tanah yang luas sementara Kinn mu dan para kepala keluarga berpengaruh di bumi barat berdiri di puncak menara kota, mengelola pasukan mereka untuk mencegah situasi kelompok yang saling menginjak-injak satu sama lain. Murid-murid dari semua keluarga yang berpengaruh di bumi barat bukanlah pasukan yang dilatih sehingga mereka harus menghabiskan cukup banyak upaya dalam mengelola mereka. Untungnya ada Hei Yi, ahli formasi yang menggunakan keterampilan formasi untuk mengelola murid dari keluarga yang berpengaruh. Dengan bantuannya, semuanya berangsur-angsur menjadi lancar dan sederhana. Master pedang bumi barat, Luo Yin Yu memberikan penghormatan kepada chult master Kinn di bumi tengah. Kinn mu menatap gadis berambut panjang yang berjalan ke arahnya, dan keheranan muncul di wajahnya. Dia mengembalikan salam dengan tergesa-gesa. Bumi barat memiliki tiga master, master racun Mu Ying Sui, master formasi Hei Yi, dan master pedang Luo Yin Yu. Kinn mu sangat akrab dengan Mu Ying Sui dan Hei Yi, jadi hanya master pedang Luo Yin Yu yang memiliki wajah baru baginya. Dia berbeda dari wanita lain di bumi barat. Mereka suka memakai emas dan perak, seperti mahkota, kalung, dan banyak gelang di tangan dan kaki mereka, tetapi tidak ada aksesori yang dapat ditemukan di SWAT master. Pakaiannya juga sangat sederhana, dia hanya mengenakan jubah biasa yang sederhana namun elegan. Itu tidak memiliki warna tambahan. Rambutnya juga tanpa hiasan. Tali sederhana digunakan untuk mengikatnya, memastikan bahwa itu tidak akan berantakan. Rambut hitamnya mencapai pinggangnya, seperti wanita-wanita lain, dan menciptakan kontras yang sangat bagus dengan pakaian putihnya. Alasan mengapa dia berpakaian begitu sederhana adalah karena dia seperti pedang yang tidak bisa mengandung kotoran. Aksesori apapun akan kotor baginya. Dia adalah seorang wanita yang tidak memiliki kesenangan lain selain pedangnya, yang mungkin sudah dinikahinya. Ketika Kinmu melihatnya, dia merasa seolah ada pedang yang ditujukan padanya. Ketika dia membungku, cahaya pedang bersinar intens. Itu tak tertandingi tajam dan menusuk lurus ke hati daunnya. Kinmu membungku untuk mengembalikan salam sambil dengan mudah memblokir pedangnya. Master pedang Luo Yinyu bangkit dengan tatapan aneh di matanya. Chult Master Kin juga ahli keahlian pedang. Kinmu memiringkan kepalanya dengan rendah hati. Aku tidak berani berkata begitu. Berapa banyak ahli keterampilan pedang yang ada di dunia? Dalam hal kemampuan, ada banyak yang melampaui aku. Namun, dalam hal pencapaian dalam keterampilan pedang, aku kemungkinan besar bisa peringkat juga. Master pedang Luo Yinyu menjadi semakin penasaran dan berkata, Saya sudah lama ingin pergi ke bumi tengah untuk melihat tingkat pedang di sana. Karena Chult Master Kin adalah ahli pedang dari bumi tengah, dapatkah Anda memperkenalkan saya kepada siapa saja yang melampaui kamu dalam keterampilan pedang? Kinmu memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak ada lagi orang yang melampaui aku dalam keterampilan pedang, tetapi ada beberapa yang telah memasuki ranah pedang dan aku tidak berani mengatakan berapa banyak dari mereka yang ada. Namun, pengajar perdamaian kekal abadi pasti ada di atas aku. Ada juga kepala desa keluargaku. Dia mengajari aku tiga keterampilan pedang dan pencapaiannya di jalur pedang sangat luar biasa. Adapun para ahli lain di jalur pedang, aku tidak tahu banyak tentang mereka jadi aku tidak berani berbicara tentang mereka. Jalur pedang keterampilan pedang, wajah Luo Yinyu jatuh dalam kekecewaan saat dia bergumam, Apakah benar ada seseorang yang memasuki jalur pedang? Aku berkonsentrasi pada mengejar akhir keterampilan pedang selama bertahun-tahun namun aku belum pernah mencapai jalur pedang. Sebenarnya ada orang yang mampu untuk memasuki dunia luar biasa seperti itu. Kinmu bisa mengerti kekecewaannya. Luo Yinyu berada pada tahap mengejar pengetahuan sampai akhir, mencari pemahaman ekstrim dari keterampilan pedang. Dia kemungkinan besar sudah mencapai yang ekstrim di dalamnya, tetapi dia tidak tahu tentang jalan pedang, yang membuatnya tidak dapat memasukinya. Kinmu mengatakan kepadanya bahwa ada banyak ahli di jalur pedang di bumi tengah adalah kemunduran besar baginya. Keterampilan pedang dan jalur pedang mungkin hanya berbeda dengan satu kata, tetapi perbedaan antara mereka adalah surga dan bumi. Tidak peduli seberapa bagus skill pedang seseorang, mereka tidak akan berarti di depan para ahli jalur pedang. Keingin tahuan Kinmu diaduk dan dia berkata, saya belum pernah melihat keterampilan pedang di bumi barat Anda sebelumnya, jadi saya bertanya-tanya bagaimana perbedaannya dari yang ada di bumi tengah saya. Kami memiliki 14 bentuk sebelumnya, tetapi kemudian Eternal Peace Imperial Preceptor menambahkan 3 bentuk lagi, membuat jumlah mencapai 17 bentuk. Belum lama ini, saya juga menambahkan bentuk lain, membuat mendorong angka ke-18 bentuk keterampilan pedang dasar. Berapa banyak bentuk yang dimiliki keterampilan pedang bumi barat? Mata Luo Yinyu melebar takjub. Sudah ada 18 bentuk dalam keterampilan pedang bumi tengah. Bumi baratku hanya memiliki 14 bentuk, namun, keterampilan pedang kita bergantung pada roh pedang dan menekankan pada kekuatan. Apa yang kita gunakan mungkin berbeda dari keterampilan pedangmu. Kinmu langsung menjadi bersemangat. Dia telah meneliti tentang roh pedang beberapa hari terakhir, tetapi dia belum banyak maju. Dia terus merasa bahwa ada banyak yang harus dipelajari dan tidak cukup waktu. Jarang baginya untuk bertemu dengan ahli keterampilan pedang seperti Luo Yinyu dari bumi barat, jadi dia secara alami harus meminta saran padanya. Keduanya membahas masalahnya secara rincin, dan keduanya menuai manfaat besar. Keterampilan pedang bumi barat menggunakan roh untuk memegang pedang mereka, yang meningkatkan kekuatan mereka secara drastis, hampir dua kali lipat. Di mata Kinmu, keterampilan pedang bumi barat agak kurang dalam kegembiraan dan jauh lebih rumit dibandingkan dengan kekaisaran perdamaian abadi. Bahkan Luo Yinyu, ahli keterampilan pedang, lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian keterampilan pedang dari banyak sekte di bumi tengah. Namun roh pedang bisa meningkatkan kekuatan pedangnya bergerak ke tingkat yang hanya bisa dirindukan oleh para ahli bumi tengah. Ketika dia mengeksekusi keterampilan pedang dasar, setiap gerakan dan setiap bentuk dipenuhi dengan kekuatan menakjubkan yang telah meningkat secara drastis. Ada udara heroik yang membuat orang lain tidak berani menghadapinya secara langsung. Luo Yinyu melihat poin luar biasa yang dibawa reformasi di dunia tengah. Keterampilan pedang di sana berbahaya dan memiliki banyak variasi. Dia terutama waspada terhadap mereka setelah melihat empat bentuk pedang dasar yang didirikan oleh Eternal Peace Imperial Preceptor dan satu lagi oleh Kinmu. Mereka memberi skill pedang lebih banyak perubahan dan variasi, memberi mereka kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Luo Yinyu mencoba menggunakan bentuk pedang spiral, bentuk pedang koil, bentuk pedang bor, dan bentuk ke-18 yang telah didirikan Kinmu. Dia merenungkan mereka, lalu berkata, ada yang aneh. 14 bentuk dasar pertama dari bumi tengah tidak berbeda dengan bumi barat saya, namun, yang menjadi perhatian keempat gerakan ini, meskipun mereka juga keterampilan dasar pedang, yang selanjutnya mengolahnya, semakin banyak kekuatan sihir yang akan mereka butuhkan. Ini sangat jelas dengan bentuk pedang dasar yang didirikan oleh Chult Master Kin, karena mengeksekusi satu kali akan hampir menghabiskan setengah dari kultivasi saya. Jika bentuk ke-19 ditemukan, bukankah itu sepenuhnya menghabiskan budidaya praktisi seni surgawi keterampilan pedang? Ketika Anda mencapai bentuk pedang ke-20, apakah ada orang yang bahkan bisa mengeksekusi itu? Hati Kinmu bergetar hebat, dan dia merasa telah menemukan belahan jiwanya. Pandangannya menjadi kuat, kamu juga bisa merasakan bentuk pedang ke-19. Luo Yinyu menatapnya dengan gembira, kamu juga merasakannya. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum dengan sadar. Setelah saya menemukan bentuk ke-18, saya merasakan keinginan untuk melanjutkan. Kinmu menjadi gelisah, dan dia mengatakan semuanya dalam benaknya, pada saat itu, saya masih bisa merasakan bahwa ada bentuk ke-19. Pada saat itu, saya merasa bahwa mungkin ada bentuk pedang ke-19, namun, saya berkelahi dengan Sister Yi sehingga saya tidak berani terganggu, jadi saya tidak melakukan penyelidikan mendalam terhadap sumber perasaan ini. Bentuk pedang ke-19 pasti ada. Anda juga merasakan bentuk pedang ke-19, sehingga itu berarti perasaan saya tidak salah. Luo Yinyu mengangguk. Bentuk pedang ke-19 bisa menjadi inti bagi kita untuk memasuki jalur pedang secara langsung. Keduanya tumbuh bersemangat. Itu mengingatkan saya, kekaisaran perdamaian abadi jelas dekat dengan laut, jadi mengapa Anda menyebutnya sebagai Middle Earth? Kinmu bertanya. Luo Yinyu menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti banyak tentang hal-hal di luar karena sebagian besar waktu aku berkonsentrasi pada memahami pedang. Di samping, kepala Fang Kaidi dari keluarga Fang tersenyum dan berkata, Chult Master Kin, nama Middle Earth selalu ada. Ini untuk mengatasi tanah reruntuhan besar dan timur. Laut timur dekat kekaisaran perdamaian abadi Anda kemudian disebut Bumi Timur. Kedua pemuda itu tetap bersama untuk meneliti keterampilan pedang dan bertukar ide, menarik cukup banyak orang untuk diamati. Kinmu dan Luo Yinyu adalah master hebat dalam keterampilan pedang dan meskipun ada orang-orang yang bidang kultifasi melampaui mereka, mereka hanya bisa berseru kagum di samping. Kinmu cukup bingung dengan kata-kata. Laut timur tidak memiliki daratan jadi mengapa ini disebut Bumi Timur. Fang Kaidi tidak melihat jauh ke dalam keajaiban ini dan dengan demikian hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ini aku tidak tahu. Laut timur dulunya adalah daratan sehingga disebut sebagai Bumi Timur, kata kepala keluarga Fu Yun Si dari Fu. Dalam cloudbook keluarga Fu kami, kami telah mencatat hal-hal mengenai Bumi Timur dan Tengah. Ditulis di sana bahwa Bumi Tengah dan Bumi Timur tidak dibagi oleh geografi saat ini, tetapi sesuai dengan geografi dahulu kala. Jantung Kinmu berdetak waktu ekstra, dan dia tiba-tiba teringat kuil Gunung Ben. Itu telah didirikan di Gunung Agung yang telah tenggelam ke dasar Laut Timur. Kuil itu 5.000 meter di bawah permukaan laut. Bagian bawah gunung bahkan lebih jauh dari permukaan laut. Ini berarti bahwa Laut Timur pada awalnya adalah tanah yang dikenal sebagai Bumi Timur. Namun, Fu Yun Si mengatakan bahwa Bumi Timur dan Bumi Tengah sudah lama dibagi oleh geografi. Itu seharusnya bahkan sebelum era pendiri Kaisar, ketika itu adalah era Kaisar Tinggi. Era Kaisar Tinggi seharusnya milik Bumi Timur, kan? Sekarang Laut Timur. Langkah ketiga dari Sword Picture adalah Kalamity of High Emperor. Mungkin harus terkait dengan era Kaisar Tinggi. Kinmu tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Gambar pedang telah bergerak yang Kepala Desa telah didirikan dan bencana Kaisar Tinggi adalah langkah ketiga dari gambar pedang. Dalam hal itu, Kepala Desa seharusnya memahami bagian dari sejarah era Kaisar Tinggi. Kepala Desa, aku pasti akan pergi ke Fengdu untuk menyelamatkanmu. Pemuda itu diam-diam membuat resolusi tegas. Tiba-tiba, suara keras Hei Yi meraihnya. Kami hampir di True Heaven Palace. Semua orang, berjaga-jaga. Master pedang Luo Yin Yu segera bangkit dan berjalan menuju keluarga Luo. Fu Yuksi, Fang Kaidi, Mu Ying Sui, dan Liu Ruin semuanya kembali ke pasukan keluarga mereka. Kinmu berdiri di menara kota, menatap ke depan dengan hati yang bergetar. Dia melihat gunung-gunung yang megah berdiri dalam jumlah besar seperti raksasa setinggi 3000 yard yang diam yang ada di antara langit dan bumi. Gunung-gunung itu mirip dengan raksasa yang kinmu temui di dekat kota Wangi Blum, hanya lebih besar dan bahkan lebih berbahaya. Di samping mereka ada juga puncak pedang yang merupakan puncak gunung seperti pedang. Ada juga puncak lonceng yang menyerupai lonceng. Puncak kuali yang berbentuk seperti kuali. Puncak pagoda yang berbentuk seperti pagoda. Membangun puncak yang seperti bangunan bertingkat. Semua puncak gunung itu adalah senjata roh dari segala jenis dan bentuk. Selain mereka, ada sungai panjang di bawah gunung yang melonjak dengan kecepatan tinggi melalui 9 tikungan dan 18 kurva. Ada juga air terjun pelangi yang mengalir turun 10.000 yard. Lautan awan bisa samar-samar terlihat di langit, tempat guntur dan kilat menyatu. Di lautan awan, sekelompok istana tampak bermandikan cahaya kemasan. Mereka adalah True Heaven Palace di bumi barat. Tanah suci bumi barat jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dibayangkan Kinmu. Bab 463, Keterampilan Pedang dan Luka Pedang Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat istana di langit dari mana banyak wanita terbang keluar. Mereka mendarat di puncak gunung. True Heaven Palace seharusnya sudah lama menerima berita bahwa Kinmu telah mengumpulkan beberapa keluarga besar yang berpengaruh dan bersiap-siap untuk pendekatan mereka. Bang! Sebuah puncak gunung yang besar tiba-tiba meledak dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah sementara yang lain berguling ke bawah. Puncak gunung tiba-tiba berubah menjadi raksasa yang agung. Itu berjongkok dan menarik kakinya yang besar dari tanah, mengocoknya tanpa henti. Hei-i mengangkat tangannya, dan kota bambu yang besar berhenti. Raksasa gunung di depan mereka secara bertahap berdiri. Telapak tangannya yang besar berukuran 100 bidang, dan saat melesat melintasi langit, angin kencang melolong. Telapak tangan itu tiba-tiba meraih puncak gunung berbentuk pedang. Suara menusuk terdengar ketika puncak gunung berbentuk pedang benar-benar ditarik keluar dari tanah oleh raksasa gunung. Batu-batu berguling dan jatuh ke arah ketika dia melakukan itu. Pada saat raksasa gunung itu mengangkat pedang, bumi dan bebatuan di atasnya sudah benar-benar jatuh, memperlihatkan benda berkarat di dalamnya. Itu adalah pedang puncak gunung besar. Wajah Kinmu menjadi husuk ketika dia melihat pedang besar dan gunung raksasa melalui kabut yang nyaris tak terlihat. Latar belakang True Heaven Palace terlalu besar dan bahkan melampaui latar suci bumi tengah. Tidak peduli apakah itu sekte dao atau biara petir besar, atau bahkan pemuja setan surgawi, mereka tidak memiliki latar belakang yang menakutkan. Bang, bang. Ledakan besar terdengar, dan gunung-gunung berubah sementara hutan menjadi raksasa yang tingginya ribuan meter. Mereka mengambil senjata dengan ukuran yang tidak terbayangkan. Mereka adalah penjaga istana surga sejati. Banyak murid dari True Heaven Palace berdiri di bahu atau kepala raksasa gunung, bangkit dan turun dengan gerakan makhluk mereka sambil dipenuhi dengan niat membunuh. Kinmu melihat Mu Ying Sui. Jika dia tidak meracuni keluarga Xiong, keluarga Yu akan merasa sangat sulit untuk merebut istana surga sejati dan merebut otoritas keluarga Xiong. Hanya raksasa gunung saja yang merupakan kekuatan yang sangat menakutkan yang melampaui pasukan sejuta orang. Masuk ke formasi, Hei Yi berteriak keras, dan para wanita dari Hei Family di kota berjalan keluar. Masing-masing dari mereka mengeluarkan bendera formasi yang bergoyang tertiup angin. Seketika, banyak senjata roh untuk keterampilan formasi jatuh dari bendera formasi. Para wanita dari Hei Family dengan cepat mengumpulkan mereka, dan Kinmu melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Praktisi seni surgawi dari Hei Family sebenarnya menggunakan senjata roh untuk keterampilan pembentukan untuk mengumpulkan ketapel yang tingginya 300 meter. Mereka didirikan tegak di belakang kota bambu, dan derek berputar untuk mengencangkan. Para praktisi kesenian surgawi dari keluarga Fang melaksanakan seni surgawi mereka, dan batu-batu berguling tanpa henti dari raksasa gunung di belakang mereka. Mereka bergabung menjadi gumpalan batu besar yang secara otomatis bergulir ke bingkai besar ketapel. Praktisi seni surgawi wanita yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Si menyebarkan benih yang tumbuh dengan panik di seluruh gunung, membentuk lautan hijau. Itu melonjak terus-menerus ketika raksasa pohon bangkit dan melangkah maju. Master pedang Luo Yinyu mengangkat pedangnya, dan suara deru terdengar di udara ketika puluhan ribu wanita dari keluarga Luo menarik pedang mereka juga. Mereka semua dipenuhi dengan kepahlawanan. Adik keluarga Fu, Mu Ying Sui tiba-tiba berteriak. Fu Yun Si memberi perintah, dan praktisi seni surgawi dari keluarga Fu memanggil awan gelap. Mereka membentuk lautan awan, yang meliputi area seluas seribu mil. Saat kilat melintas dan guntur meledak, tornado yang sangat tebal terbentuk. Namun, mereka memutar tubuh mereka tetapi tidak maju karena mereka dikendalikan oleh praktisi seni surgawi dari keluarga Fu. Mu Ying Sui maju bersama para praktisi seni surgawi dari keluarga Mu dan melemparkan semua racun yang sangat beracun ke angin. Tornado menghisapnya ke awan gelap dan berubah warna, menjadi hijau yang menyihir. Bahkan kilat yang berkedip memiliki sentuhan hijau pada cahayanya. Seluruh lapisan awan dipenuhi dengan racun Mu Family yang paling mematikan. Angin kencang melonjak dari belakang seorang pemuda di menara kota, mengepakkan pakaiannya. Angin dingin, membawa panas berlebih dari tubuhnya. Darahnya terlalu panas. Para praktisi perempuan seni surgawi menciptakan suasana yang sama sekali berbeda di medan perang dibandingkan dengan orang-orang perdamaian abadi, tetapi itu membuat darahnya mendidih sama saja. Wanita cocok untuk pria, meskipun mereka cantik, mereka juga pejuang yang kuat di medan perang. Suasananya suram dan sunyi. Bagian depan True Heaven Palace dipenuhi dengan udara yang keras. Awan hitam yang ingin menghancurkan kota tetap terkendali, dengan hanya suara angin yang terdengar. Tekanan semacam itu bisa membuat orang menjadi gila. Pada saat itu, sesosok terbang keluar dari istana di lautan awan dan melewati raksasa gunung yang mengabaikannya. Ba Go. Wajah Hei Yi, Mu Ying Sui, Fu Yunyi dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tidak menunjukkan kepengecutan saat menghadapi raksasa gunung True Heaven Palace, tetapi ketika mereka melihat sosok yang terbang ke arah mereka, ekspresi mereka berubah. Hei Yi berteriak lembut, dan kota bambu terbelah. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya melayang ke udara dan dengan cepat membentuk formasi defensif untuk melindungi para murid Hei Family di belakangnya. Dia sendiri diangkat oleh satu batu untuk mengapung sebelum formasinya. Tiba-tiba, ada satu orang lagi di sampingnya, itu adalah Kin Mu. Kehangatan membanjiri hati Hei Yi. Prajurit surgawi roh pedang. Luo Yinyu berteriak, dan puluhan ribu praktisi seni perempuan surgawi dari keluarga Luo mengangkat senjata mereka dengan Ki. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berdenting dan melayang ke langit, berubah menjadi formasi pedang besar. Meskipun bilahnya banyak jumlahnya dan sepertinya terbang ke sana-sini, mereka tidak berantakan sama sekali. Delapan pilar surga. Fangkeidi berteriak, dan raksasa gunung di belakangnya tiba-tiba membentuk pilar melingkar besar yang mampu menopang langit dan bumi. Delapan raksasa gunung maju ke depan dan menarik pilar-pilar itu untuk memikul pundak mereka sembari dipenuhi dengan niat membunuh. Keluarga lain juga mengeksekusi gerakan mereka sambil menyaksikan sosok itu semakin dekat dengan gugup. Bahkan Liu Ruyin dan Liu Zhenxing penuh dengan kekhawatiran. Mereka datang ke depan peti mati Dewa Emas, siap untuk melepaskan mayat di dalamnya kapan saja. Hati Kinmu bergetar. Hanya Bagou saja yang mendorong semua keluarga berpengaruh di bumi barat ke tepi mengambil semua kartu truf mereka. Saat melihatnya, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa Bagou memang menakjubkan. Bagaimana bisa pria dengan nama keluarga Yu dari surga tinggi ini membuat semua keluarga di bumi barat khawatir, seolah-olah mereka akan menghadapi musuh besar. Kinmu tidak bisa membantu menjadi bingung. Tidak ada banyak sekte di bumi barat seperti di perdamaian abadi, dan mereka terutama diperintah oleh keluarga yang berpengaruh. Kemampuan sepuluh di atas bukan masalah kecil, dan mereka semua luar biasa dalam beberapa hal. Belum lagi jika tamu dari surga tinggi, bahkan jika Dewa turun, keluarga tidak harus berhati-hati. Bagou jelas bukan hanya sekadar tamu dari surga tinggi. Namun ketika angka itu cukup dekat, Kinmu menyadari bahwa Bagou tidak tampak jahat seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia adalah pria dengan penampilan yang tidak biasa. Tubuhnya tinggi dan kokoh sementara wajahnya sangat tampan. Pakaian yang dia kenakan terbuat dari bahan yang tidak dikenal yang dibungkus. Setiap helai tampaknya telah ditenun oleh Rune, dan dari waktu ke waktu, cahaya yang tak terlihat akan muncul dari untayan. Pakaiannya sangat pas dan menunjukkan bahwa ia tidak memiliki daging berlebih. Pakaiannya adalah milik seorang pria dari bumi barat, dengan kain putih melilit kepalanya dan rantai emas saling silang di atasnya. Namun, tidak seperti pria lain, ia memiliki beberapa aksesoris lainnya. Jembatan hidungnya tinggi, tetapi pandangannya lembut, memberikan perasaan menyenangkan kepada orang-orang yang melihatnya untuk pertama kalinya. Ketika Kinmu menatapnya, dia merasa bahwa pria itu terlihat sangat mirip dengan Jade Sovereign of High Heavens. Kinmu pernah melihat mayat pria yang dikatakan pria yang sempurna. Meskipun dia telah dibunuh oleh Kaisar Yan Feng, penampilannya tetap luar biasa. Temperamennya tampaknya mirip dengan Su Seng Hua. Kinmu memeriksanya dan cukup terkejut. Dia benar-benar merasa bahwa sikap Bagou juga agak mirip dengan Eternal Peace Imperial Preceptor. Sikap Su Seng Hua adalah segalanya di dunia yang tidak ada hubungannya dengan dia. Dia telah memasuki dunia fana dari atas dan urusan duniawi tidak bisa mencemari dirinya. Ini juga terkait dengan teknik yang dia kembangkan. Meskipun Kinmu telah menarik Su Seng Hua ke dunia fana, urusan duniawi masih menemukan kesulitan untuk mengubah pemuda yang luar biasa itu. Dia masih terlihat seperti dia bisa meninggalkan mereka kapan saja dan pergi. Sebaliknya, penasihat kekaisaran perdamaian abadi terlihat dingin dan serius dalam berbicara dan bersikap. Itu adalah semacam sikap tak terkalahkan dalam memandang semua gunung kecil di bawah setelah naik ke gunung tertinggi. Dia adalah seorang guru hebat yang memiliki prestasi luar biasa dan yang hanya memiliki perubahan dan reformasi dalam hatinya. Semua cara lain di dunia telah dibuang dan segala rintangan terhadap reformasinya hanya merupakan batu sandungan. Dia akan mengeksekusi metode secepat kilat untuk menyingkirkan masing-masing dari mereka. Bagou dari surga tinggi sebenarnya memiliki temperamen Su Seng Hua dan bantalan perintis kekaisaran perdamaian abadi pada saat yang sama. Kepala Hei Pria dengan ikat kepala bersulam itu terbang dan menyapa Hei Yi dan yang lainnya. Kepalamu, kepala Liu, kepala Fang. Meskipun mereka adalah musuh, semua orang membalas salamnya. Bagou Pria diikat kepala bordir memandang Kinmu, mengungkapkan giginya saat dia tersenyum sebelum menyapanya. Kaisar manusia Kin. Hati Kinmu bergetar saat dia membalas salam. Bagou Bolehkah aku bertanya bagaimana Bagou tahu tentang keberadaan sekecil dan sepele seperti aku? Kaisar manusia Kin, tidak perlu bagimu untuk menjadi terlalu rendah hati, kata Pria dengan ikat kepala bersulam itu. Aku selalu memperhatikan kaisar manusia dari generasi selanjutnya. Untuk kaisar manusia sebelumnya, aku bahkan secara pribadi turun ke batas bawah. Kau seharusnya melihat bagaimana keempat anggota tubuhnya terlihat, kan? Dia mengulurkan tangannya dalam gerakan meraih, dan seorang wanita dari keluargamu tidak bisa mencegah dirinya terbang di depannya. Dia mencoba berjuang, tetapi itu sia-sia. Pria dengan ikat kepala bersulam itu menarik pedangnya, dan lengan yang putus jatuh. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dengan senyum, dan lengan yang terpotong terbang ke arah Kinmu. Sekte Master Kin, tolong lihat. Sudut-sudut mata Kinmu berkedut saat Kivitalnya mengalir keluar untuk memeriksa luka secara detail. Alisnya berkerut, dan dia berseru, pedang yang sama persis melukai. Itu aku. Pria dengan ikat kepala bersulam itu tersenyum hangat padanya. Sepertinya dia tidak menyembunyikan luka pedang darimu. Di balik formasi pembunuhan semua keluarga berpengaruh, Eternal Peace Imperial Preceptor dan Siong Siyu bersembunyi, tidak mendekat. Namun, ketika Eternal Peace Imperial Preceptor melihat cahaya pedang pria diikat kepala bersulam, ekspresinya berubah secara drastis dan dia kehilangan ketenangannya. Sial, aku tahu asal usul bago ini. Cepat, semua keluarga berpengaruh di bumi barat harus mundur. Siong Siyu menggelengkan kepalanya. Panah sudah di tali busur, dan tidak ada pilihan selain melepaskannya. Kita tidak bisa mundur sekarang bahkan jika kita mau. Mengapa Imperial Preceptor tiba-tiba kehilangan ketenangannya? Eternal Peace Imperial Preceptor mengambil napas panjang saat matanya melotot. Aku mengenali skill pedang ini, jalur pedang ini. Ini adalah skill pedang yang memotong empat anggota tubuh Old Human Emperor. Pria itu bukan dari keluarga yusurga tinggi, tetapi dewa sejati dari batas atas. Di depan formasi, kinmu tiba-tiba santai dan tersenyum tanpa tanda-tanda menyembunyikan segala jenis kegugupan. Tubuhmu yang sebenarnya tidak bisa turun ke batas bawah, kan? Jika itu bisa, apakah kau masih bersembunyi seperti lalat di bumi barat? Lalu karena itu bukan tubuhmu yang sebenarnya, dia mengulurkan tangannya ke depan, dan ekspresinya menjadi buas. Memukulmu sampai mati tidak akan menjadi masalah. Bab 464, Medan Perang Asura Pria diikat kepala bersulam menyebarkan kekuatan sihirnya, dan mayat praktisi seni perempuan dewa keluarga mu jatuh dari langit. Anak kecil, sudah memiliki fantasi tidak realistis yang sama dengan kaisar manusia sebelumnya. Meskipun pedangnya hanya memotong lengan praktisi seni perempuan surgawi dari keluarga mu, pedangnya akan melewati seluruh tubuhnya, melarutkan dan memusnahkan roh primordialnya. Dengan pencapaiannya di jalur pedang, dia bahkan tidak perlu melukai lawan secara langsung. Hanya pedangnya saja sudah cukup untuk menghancurkan semangat primordial lawan. Mu Ying Sui membentuk tangannya menjadi kepalan tapi memaksa dirinya untuk menahan amarahnya. Dia tidak meledak. Yang satu mati adalah klannya, tetapi melawan Bagou yang misterius, dia tidak berani melakukan gerakan gegabuh. Pria dengan ikat kepala bersulam memandang semua kepala sementara di belakangnya adalah pegunungan agung dan istana surga sejati yang memiliki udara yang luar biasa. Dia berkata dengan santai, kepala bumi barat, kalian memilih untuk memberontak untuk otoritas True Heaven Palace, tetapi kamu tidak tahu bahwa otoritasnya datang kepadaku. Aku akan memberikan kalian jalan keluar, jika kamu kembali sekarang dan memotong kepala manusia Kaisar Kin ini pergi untukku sebelum mengirimnya ke True Heaven Palace, aku akan membiarkan dulu berlalu. Kin Mu menggigil ketika dia melihat bahwa sejumlah kepala suku terombang ambing. Pasukan bumi barat yang dia menepi bukanlah sepotong papan besi, tetapi dirangkai oleh manfaat. Meskipun sebagian besar pemimpin wanita cantik seperti Bunga dan Kin Mu bahkan memiliki beberapa hubungan yang mendalam dengan mereka, mereka masih mirip dengan sekte dan kultus master perdamaian abadi. Para wanita cantik menempatkan keuntungan dari klan mereka di atas segalanya. Emosi pribadi tidak akan membelokkan pikiran logis para wanita itu. Jika mereka mundur karena kata-kata pria itu, Kin Mu tidak akan terlalu terkejut. Tiba-tiba, Mu Yingswe mengguncang lonceng di pergelangan tangannya yang berdering dalam keheningan dengan suara renyah dan tersenyum. Kalian semua bisa mundur, tapi keluarga Muku tidak bisa. Apa yang menjadi milik keluargaku kepada Xiong Family harus dikembalikan, kalau tidak, hati nuraniku tidak akan pernah nyaman. Hei Yiyi memandang yang lain dengan acuh tak acuh. Yu Bo Chuan meninggal di bambu sitiku yang akan menyulitkanku untuk lolos dari celaan, jadi mengapa aku tidak menggulingkan aturan keluarga Yu saja. Keluargaku tidak mundur juga. Liu Ruin ragu-ragu sejenak, lalu memandang Liu Zhen Xing yang ada di peti mati kecil di sampingnya dan menjelatinya dengan serius. Melihat perhatian itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk tersenyum manis. Seperti yang dikatakan Chult Master Kin, dia hanya tiruan dari Dewa Sejati dan tidak sulit untuk dibunuh. Hanya jika Dewa Sejati turun ke batas bawah, itu akan terlalu sulit. Ibu, aku sudah menerima Houghton Suster Kiar Permen jadi saya harus melakukan sesuatu untuk keluarga Xiong. Selain itu, senyumnya semakin manis. Siapa yang bisa memastikan bahwa keluarga Yu tidak akan menemukan masalah dengan kita setelah ini? Mereka sangat kecil, tetapi jika kita menyingkirkan mereka, ibu dan anak keluarga Xiong akan memerintah True Heaven Palace dan bahkan mengandalkan keluarga Liu kita. Keuntungan lebih besar dari risikonya, jadi mengapa tidak? Kin Mu menjadi nyaman. Meskipun Liu Zenshing terlihat seperti gadis kecil, dia sebenarnya adalah rubah tua. Kata-katanya terdengar tidak berbahaya, tetapi dia telah menyebutkan apa yang ada dalam pikiran semua orang. Dengan hukumannya, keluarga berpengaruh lainnya memastikan keputusan mereka, dan Bagou tidak akan bisa mengubah pikiran mereka lagi. Di antara semua pemimpin, mungkin hanya Mu Yingsui yang benar-benar tulus ingin membantu Xiong Siyu dan Xiong Kiar, karena dia menebus dirinya sendiri. Yang lain kurang lebih hanya peduli tentang keuntungan mereka sendiri, tetapi untuk Kin Mu, itu sudah cukup. Ria dengan ikat kepala bersulam itu tersenyum. Manusia akan mati demi kekayaan, sama seperti burung mati demi makanan. Bahkan wanita yang jernih, anggun, dan halus sepertimu juga bodoh dan gagal memenuhi tubuh mereka. Baik, karena kalian ingin mati, aku hanya bisa mengirim kalian semua dalam perjalanan. Dia hendak berbalik dan pergi, tetapi Hei Yi tiba-tiba tersenyum dan berkata, karena Bagou sudah ada di sini, kamu tidak perlu pergi. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dari belakangnya melonjak ke depan, menuju pria itu. Pada saat yang sama, hampir semua pemimpin juga mengeksekusi kemampuan mereka sendiri. Raksasa gunung di belakang Fang Kaidi mengangkat pilar gunung besar, menggunakan puncak gunung sebagai senjata untuk menabrak pria dengan ikat kepala bersulam. Luo Yin Yu menarik pedangnya untuk menusuk, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dengan cermat setelah bilah tajamnya yang menempel dekat puncak gunung yang akan menyerang pria itu. Mu Ying Sui menjentikkan jarinya, dan Fu Yun Xi menekan berat. Petir meledak, dan badai menyapu racun yang telah dilontarkan Mu Ying Sui ke arah pria itu. Liu Ruyin dan Liu Zhen Xing membuka rantai di peti mati emas, dan mereka bangkit seperti naga banjir hitam menuju pria itu. Kepala keluarga berpengaruh di bumi barat tidak memedulikan aturan dunia persilatan. Mereka berkerumun ke depan tanpa peringatan apapun, berharap mencegah Bagou kembali di belakang pasukannya, apapun yang terjadi. Kin Mu menganggup tanpa suara. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Pria dengan ikat kepala bersulam berjalan menuju True Heaven Palace ketika cahaya pedang melintas di belakangnya, memotong serangan semua orang. Sebelum formasi Hei Yi bisa menutup, sebuah jalan diiris terbuka oleh pedangnya. Pilar gunung diiris oleh cahaya pedang yang sempurna, dan badai dicegat oleh pedang yang melintasi langit. Rantai tersentuh oleh ujung pedang dan dikirim kembali. Keterampilan pedang yang bagus. Berdasarkan keterampilan pedang, tidak ada seorang pun di bumi barat yang menjadi lawannya. Dia memang memiliki beberapa keterampilan pedang yang baik. Ekspresi Kin Mu serius. Keterampilan pedang pria dengan ikat kepala bersulam telah mencapai kesempurnaan dan alam yang begitu misterius sehingga bahkan para dewa dan roh tidak dapat memprediksi gerakannya. Kier, cepat aktifkan manik naga hijau. Siong Kier mengeksekusi Green Dragon Bat, dan lampu hijau langsung bersinar terang. Naga mengaum terdengar, dan langit dipenuhi dengan lampu hijau yang bergegas menuju True Heaven Palace. Dimanapun itu berlalu, semuanya dihina, dan bahkan raksasa gunung di sekitar True Heaven Palace tiba-tiba menjadi kaku. Cahaya hijau terpancar dari tubuh mereka saat tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan cepat di sekitar mereka. Para wanita di puncak gunung raksasa itu berada di bawah kendali manik naga hijau pada saat itu. Pop, pop, pop. Kecambah lembut dan bunga tumbuh dari wajah mereka. Green Dragon Bat, salah satu dari empat harta roh dari True Heaven Palace, telah meledak dengan kekuatan yang mencengangkan di tangan gadis kecil itu. Pria dengan ikat kepala bersulam juga tiba-tiba membeku ketika lampu hijau menyinari dirinya. Tubuhnya juga tampak seperti lignifikasi. Kekuatan Green Dragon Bat melampaui imajinasi. Pada saat itu, dari istana di Lautan Awan, beberapa wanita dari True Heaven Palace berjalan keluar. Dari masing-masing tangan mereka, sebuah manik berharga bangkit. Tiga manik-manik berharga naik ke udara, tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Salah satu manik-manik memiliki jiwa kura-kura dan ular, yang lain jiwa harimau putih, sedangkan yang terakhir bersinar dengan nyala api. Ada burung surgawi berkeliaran di dalamnya. Tiga manik-manik berharga bersinar, dan lampu mereka berbenturan dengan cahaya manik naga hijau. Naga mengaum langsung bergemas saat naga hijau terbang keluar dari manik berharga. Saat itu terjadi, itu tumbuh sangat besar. Naga itu kemudian terbang untuk melilit di sekitar pegunungan yang megah, menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Di depan True Heaven Palace, cahaya dari tiga harta roh juga menjadi lebih dan lebih kuat. Harimau putih, kura-kura hitam, ular terbang, dan burung vermilion terbang keluar dari manik-manik yang berharga juga. Harimau putih itu berjongkok di puncak gunung dan meraung ke langit. Burung vermilion berteriak panjang dan mengepakkan sayapnya untuk menyebarkan lautan api. Kura-kura hitam melangkah di laut, dan ia bergemuruh di bawah kakinya sebelum naik ke langit sementara ular terbang bolak-balik ke sana kemari. Tiga wanita dari True Heaven Palace telah mengaktifkan tiga harta roh lainnya untuk bertarung melawan Siong Kier. Mereka bekerja bersama untuk menekan kekuatan manik naga hijau. Jejak lignifikasi pada pria itu dengan cepat menghilang, dan dia tersenyum tipis. Pedang terbang di belakang punggungnya terbang kembali ke sarungnya, dan pria itu mundur kembali ke True Heaven Palace. Singkirkan mereka, katanya dari dalam. Lignifikasi para wanita di kepala raksasa gunung menghilang ketika kekuatan Green Dragon Bat ditekan. Dengan demikian, mereka juga lolos. Lampu hijau di tubuh raksasa gunung juga memudar. Mereka menggerakkan tubuh besar mereka dan mengayunkan pedang tajam berbentuk gunung untuk menyerang keluarga berpengaruh di bumi barat. Dia yiyi berteriak dengan keras, dan katapel besar itu secara otomatis dilepaskan. Mereka mengayunkan lengan panjang mereka dan mengirim manusia batu terbang. Mereka sangat kecil dibandingkan dengan raksasa gunung, tetapi mereka masih berbaring ketika mereka dilempar dan disambar rekan-rekan mereka yang lebih besar. Api meledak di udara, dan batu manusia hancur sebelum mereka bisa mendarat. Mereka dihancurkan di bawah serangan senjata raksasa gunung. Harta warisan kultus meledak dengan kekuatan menakutkan di tangan raksasa gunung, mengubah manusia batu menjadi bubuk. Mereka menutupi tanah dengan lapisan debu. Namun masih ada cukup banyak manusia batu yang telah mendarat di tubuh raksasa gunung dan ditingkatkan ke kepala mereka. Murid-murid istana surga sejati mengeksekusi seni surgawi mereka sampai batas mereka seolah-olah mereka menghadapi musuh besar ketika dihadapkan dengan serangan seperti itu. Mereka mengeluarkan roh-roh dari tubuh lawan mereka, membuat banyak dari mereka kembali ketumpukan batu yang terguling ke tanah. Suara mendesing. Hujan deras mulai turun, dan tetesan berwarna hijau mendarat saat kilat dan guntur menjelajahi langit. Itu adalah badai racun yang diciptakan oleh para praktisi seni surgawi dari keluarga Mu dan Fu. Di dalamnya, bahkan petir berderak berwarna hijau dan mengandung racun. Petir bercampur dengan hujan dan menghantam puncak gunung dari setiap raksasa gunung. Lebih banyak wanita dari True Heaven Palace terbang keluar, dan senjata roh yang tak terhitung jumlahnya terbang maju. Itu adalah gelang emas dan perak dengan berbagai ukuran yang tersebar di antara pegunungan. Gelang emas dan perak yang berputar menarik kilat dan air hujan, mengikatnya di dalam diri mereka sendiri sebelum mengirimnya ke lereng gunung. Awan gelap di langit bergetar dan tornado turun, memutar tubuh mereka saat mereka menyapu gelang emas dan perak. Wanita yang mengendalikan manik-manik kura-kura hitam mengaktifkannya, dan lautan menuangkan awan gelap, menelan mereka bersama dengan petir dan tornado. Membunuh. Teriakan datang dari sisi kinmu, dan ketapel besar berjalan beberapa mil ke depan sebelum berjongkok. Banyak wanita melompat ke tubuh mereka yang besar dan terseret ke dalam pertarungan oleh mereka. Banyak raksasa gunung maju untuk berbenturan dengan raksasa gunung yang menjaga True Heaven Palace. Puluhan ribu murid berdiri di atas mereka dan senjata roh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar untuk bertarung dengan para murid True Heaven Palace. Banyak tanaman merambat membentang dari langit dan menyapu raksasa gunung. Para wanita dari keluarga si menginjak tanaman merambat untuk melakukan perjalanan melewati pegunungan, menyerang para wanita dari True Heaven Palace sementara tanaman merambat melingkar di sekitar pegunungan. Gemuruh. Sebuah gunung berbentuk pagoda menekan dan menghancurkan wanita si family yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada yang punya waktu untuk merasa sedih. Mereka yang masih hidup mengambil kendali atas sungai-sungai panjang yang seperti naga banjir dan mengirim mereka ke pegunungan. Mereka berbenturan dengan air terjun dan sungai panjang yang turun dari puncak gunung. Ada raksasa air yang tak terhitung jumlahnya berdiri dari sungai besar juga, memegang pisau dan pisau yang terbuat dari es misterius. Kelompok itu menerkam para wanita di depan mereka. Tanah sebelum True Heaven Palace telah menjadi medan perang Asura yang besar, dan para pejuang di dalamnya adalah wanita menawan. Fatih Dragon Lindungi Kier Kinmu melompat ke batu Heiyi yang mengambang di udara. Kota bambu yang besar telah terpisah menjadi beberapa bagian dan menjadi banjir bebatuan besar yang naik ke langit. Bab 465 Formasi batu besar berubah terus-menerus ketika kubus yang tak terhitung jumlahnya mengatur dan menyusun diri dengan benar, membentuk formasi batu apung yang dengan panik bergegas ke medan perang. Kinmu berdiri di atas satu batu besar yang naik dan turun. Dia menyaksikan kubus dengan berbagai ukuran bergerak terus-menerus. Mereka terkadang membentuk dinding dan terkadang menyebar seperti asap. Pencapaian Heiyi dalam keterampilan pembentukan sangat tinggi. Bambu Siti memasuki pertempuran di bawah kendalinya dan membuka jalan bagi para praktisi seni surgawi He Family di belakang. Gemuruh Raksasa gunung bergegas dengan senjata yang sangat aneh. Itu adalah klub tebal yang berbentuk gunung dan memiliki lonceng kuningan dari semua ukuran. Namun, bahkan yang terkecil dari mereka sangat besar. Raksasa gunung menghancurkan klub di formasi Bambu Siti. Seketika, lonceng kuningan yang tergantung di sana berdering dan gelombang suara yang mengerikan menghantam kota bambu menghancurkan banyak batu menjadi berkeping-keping. He Yi segera mengubah formasinya dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya melekat pada klub. Dalam sekejap, senjata mengerikan itu benar-benar tertutup dan dering lonceng dimatikan. Gunung menghabiskan banyak upaya untuk membangkitkan klub, tetapi sebelum itu bisa mengayunkannya, ia melihat banyak batu besar bergulir di klub dan kelengannya. He Yi mengeksekusi formasi dan kekuatannya meledak, mematahkan lengan raksasa gunung itu. Raksasa gunung itu sepertinya tidak merasakan apa-apa karena dia mengulurkan tangan yang lain dengan gerakan meraih seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat memasuki formasi batu besar, ia mencoba menangkap He Yi, tetapi lengannya yang lain segera juga ditutupi oleh batu-batu besar. Telapak tangannya menjadi lebih padat dan lebih padat, lebih berat dan lebih berat. Keterampilan pembentukan He Family memang luar biasa. Kinmu memuji dan tiba-tiba melompat keluar dari formasi kota bambu. Dia mendarat di lengan raksasa gunung dan melompat-lompat seolah-olah dia terbang, bergegas menuju kepalanya. Di puncak gunung, ada medan perang lain, di mana banyak praktisi seni surgawi dari True Heaven Palace menyambut para praktisi seni surgawi dari keluarga Gong. Kedua belah pihak bertempur sengit di puncak gunung, tetapi terjebak dalam jalan buntu. Kinmu bergegas, dan bola cahaya perak meledak dengan lambayan tangannya. Itu adalah pelet pedangnya yang memiliki radius dua kaki. Itu naik ke langit dan berputar dengan cepat. Pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalamnya. Mereka menjadi lampu pedang dan melewati kerumunan pertempuran. Semua 17 bentuk pedang dilepaskan, dan mereka semua memiliki berjuta transformasi. 8.000 pedang dan 17 jenis transformasi menenggelamkan setiap wanita di puncak gunung. Kinmu melompat turun dari gunung. 8.000 pedang di belakangnya seperti angin yang meniup awan, menempel erat padanya. Mereka berdenting saat mereka kembali ke pelet pedang di atas kepalanya. Di puncak gunung, para praktisi seni surgawi dari True Heaven Palace runtuh dan mati. Hanya praktisi perempuan seni surgawi dari keluarga Gong yang tersisa. Setengah jalan menuruni gunung, seekor naga rumput terbang keluar dan menangkap Kinmu. Kepala Si Yuting dari keluarga Si berdiri di atas kepalanya, dan di sampingnya, tanaman merambat hijau melonjak ke depan seperti naga banjir. Mereka tumbuh dengan panik, berbunga dan menghasilkan buah. Tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya membawa para wanita praktisi seni surgawi dari keluarga Si ke atas tubuh raksasa gunung sambil menanam akarnya di antara bebatuan gunung. Para praktisi mengeksekusi seni surgawi mereka untuk membuat rumput, pohon, dan tanaman merambat tumbuh di tubuh raksasa gunung dan memotong-motong mereka. Tiba-tiba, getaran mengerikan datang dari vermilion birdbat, dan seekor burung vermilion besar mengepakkan sayapnya. Lautan api yang menyala-nyala mengalir menuju Si Yuting yang berada di antara gunung-gunung. Dia berdiri di atas kepala naga rumput saat dia mengucapkan mantranya. Lampu hijau menyelimutinya dan membentuk bola rumput besar untuk menghadapi lautan api. Detik berikutnya, itu dinyalakan oleh api yang berkobar. Pada saat lautan api melintas, hanya ada sedikit bola rumput yang tersisa selain bentuknya. Kemudian terbelah, dan Si Yuting membawa Kinmu semakin tinggi ke langit dengan bantuan tanaman merambat hijau tempat dia berdiri. Kinmu melompat turun dari sana dan melesat melintang di udara. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih apa yang ada di atasnya dan mengeluarkan cara free sword dari pelet pedang. Pedang tanpa beban bertambah besar, dan ribuan pedang masuk satu demi satu. Kecepatan jatuh Kinmu tumbuh lebih cepat dan lebih cepat, dan auranya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat juga. Detik berikutnya, sebuah ledakan terdengar ketika tubuhnya menabrak puncak gunung. Raksasa gunung yang luar biasa besar yang menjadi sandungnya terhuyung dari benturan. Ketika Kinmu mendarat, dampak yang mengerikan mengangkat cincin tekanan yang menghempaskan sebagian besar murid perempuan dari True Heaven Palace. Hanya beberapa yang berada di realm Seven Stars dan Celestial Bang realm hampir tidak bisa menjaga pijakan mereka. Tetapi suara setelah ledakan tidak hilang, ruang berdengung dan bergetar. Itu karena cara free sword mengiris lurus ke bawah melalui raksasa itu. Ledakan Saat berikutnya, suara retak datang dari kepala raksasa gunung. Retakan besar menyebar di tengah-tengahnya. Meskipun Kinmu belum berhasil membelah kepala, kekuatan pedangnya bukan masalah kecil. Ketika cara free sword menebas lagi, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berputar keluar dan mengiris ke depan. Dalam sekejap, 8000 pedang terbang mengiris udara dari satu ujung puncak gunung ke ujung lainnya. Anggota tubuh yang terputus menghujani. Sebelum mereka bahkan bisa menyentuh tanah, Kinmu sudah bergegas maju. Lampu pedang menyala dan mengiris di antara dua praktisi kuat dari True Heaven Palace yang berasal dari alam surgawi. Kedua wanita itu tertangkap basah dan sudah menderita banyak luka. Ketika dia mendekat, mereka bertiga berkibar seperti kupu-kupu. Kedua wanita itu adalah ahli dari True Heaven Palace. Meskipun mereka tidak mahir dalam pertempuran jarak dekat dan telah terluka oleh Kinmu, mereka menang dalam kepadatan budidaya mereka yang jauh melebihi dari Kinmu. Segera, mereka mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Roh primordial kedua wanita itu terbang keluar. Ketika mereka akan naik di udara, siap untuk melompat ke Kinmu, naga rumput tiba-tiba datang dari bawah dan tumbuh di bawah kaki mereka dengan cepat mengikat mereka. Sementara kepala si Yuting mendarat di kepala raksasa gunung, Kinmu melompat. Hati alis praktisi masing-masing memiliki tanda merah. Tubuh mereka telah ditusuk oleh care friswot dan otak mereka hancur. Si Yuting hanya selangkah lebih lambat dari Kinmu untuk turun, tapi dia sudah memusnahkan semua praktisi seni surgawi dari True Heaven Palace di puncak gunung. Hanya dua ahli alam surgawi yang tersisa. Dia tahu bahwa jika dua ahli melepaskan roh primordial mereka bahwa Kinmu pasti tidak cocok untuk mereka dan mungkin terbunuh sebagai gantinya, jadi dia memilih untuk pertama-tama mengikat tubuh jasmani mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa Kinmu akan mengakhiri pertempuran begitu cepat. Dia baru saja berhasil mendarat di puncak gunung ketika Kinmu sudah membunuh dua ahli alam surgawi. Si Yuting melihat ke atas dan melihatnya berlari cepat ke langit. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menyapu ketika mereka bergegas ke depan, berbaring di jalan di bawah kaki pemuda itu untuk membawanya ke kejauhan. Master kultus setan surgawi benar-benar luar biasa. Seru si Yuting. Kinmu sedang bergegas menuju raksasa gunung lain ketika aura mengerikan menghembus dari True Heaven Palace. Para ahli terbang dan memasuki medan perang. Jumlah ahli di True Heaven Palace tidak sedikit. Seharusnya para penatua yang bergerak, kan? Target mereka harus menjadi kepala setiap keluarga yang berpengaruh. Sama seperti Kinmu berpikir itu, dia melihat Mu Yingsui di atas awan putih menghadap para ahli True Heaven Palace. Di belakangnya adalah Fu Yunxi melaksanakan seni surgawi untuk memindahkan awan dari tepat di belakangnya. Kinmu menaruh pedangnya dan mengeksekusi Heaven Pilfering di Fine Lakes untuk berlari dengan panik. Dia menyusul Mu Yingsui dalam waktu yang singkat dan mendarat di sisinya di atas awan. Kamu racun. Aku melengkapi. Mereka berdua saling memandang dengan senyum. Mereka menghadapi praktisi yang kuat dari True Heaven Palace, para tetua di alam kehidupan dan kematian yang melepaskan roh purba mereka. Mereka mengambil bentuk dewa dari empat tubuh roh besar dan bergegas menuju Kinmu dan Mu Yingsui. Mereka menjentikan jari mereka ketika salah satu meracuni sementara yang lain menambah. Yang terakhir membantu dalam meningkatkan toksisitas, dan ketika mereka mengeksekusi metode mereka, lautan awan melewati mereka, membawa racun ke para tetua dari True Heaven Palace. Itu adalah serangan Fu Yingsui. Lautan awan bergejolak dan menenggelamkan para tetua istana surga sejati bersama dengan roh purba mereka. Mereka luar biasa dan melakukan segala macam gerakan untuk memecah lautan awan. Tapi tiba-tiba, ekspresi para wanita berubah secara drastis ketika daging mereka mulai mencair dan roh primordial mereka mulai hancur. Tak lama, mereka berubah menjadi tumpukan tulang kering yang jatuh ke tanah. Dengan para ahli peringkat ketiga dan keempat dari jalur racun bekerja bersama, bahkan para dewa tidak akan bisa menanganinya, apalagi beberapa penatua. Kinmu dan Mu Yingsui berpisah dan bergegas menuju raksasa gunung lainnya. Gemuruh Raksasa gunung runtuh dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, menyebabkan getaran yang mengerikan. Sorak-sorai meletus dari para praktisi seni surgawi Hefemeli dan mereka diikuti oleh gemuruh keras lainnya. Satu lagi gunung raksasa jatuh. Keluarga-keluarga berpengaruh bekerja bersama dan mata mereka memerah karena pembantaian. Setelah menggulingkan raksasa gunung, keluarga Fang memotong-motong mereka untuk mengubahnya menjadi ratusan raksasa bukit yang lebih kecil untuk terus bertarung dalam pertempuran. Ketika dikombinasikan dengan pembentukan Hefemeli, serangan meteorologi keluarga Fu, rumput dan pohon-pohon keluarga Si, sungai panjang dan lebar keluarga Gong, racun keluarga Mu, dan keterampilan pedang keluarga Luo, kekuatan pemberontakan terus tumbuh. Perlahan-lahan, pertempuran meredah, karena hanya ada beberapa ribu raksasa bukit yang tersisa. Praktisi seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya dari semua keluarga terengah-engah saat mereka berdiri di antara balok-balok batu. Raksasa gunung True Heaven Palace akhirnya dihancurkan oleh mereka. Puluhan ribu praktisi seni surgawi perempuan mengangkat kepala mereka dan melihat True Heaven Palace yang jauh di atas mereka. Mereka akhirnya mencapai langkah pertama dari rencana mereka. Mereka berhadapan dengan tanah suci dan akan berjalan ke tempat yang mewakili hak surgawi bumi barat. Meskipun mereka telah mengorbankan saudara perempuan yang tak terhitung jumlahnya, penggulingan istana surga sejati adalah pencapaian luar biasa yang pengorbanannya sepadan. True Heaven Palace terdiam. Tiba-tiba, suara denting emas dan logam terdengar. Aura Dewa perlahan menyebar, tumbuh semakin kuat. Dengan True Heaven Palace sebagai pusatnya, aura Dewa membanjiri segala arah, menekan para praktisi seni surgawi dari semua keluarga yang berpengaruh. Mereka kesulitan bernapas. Dentingan logam menjadi semakin keras. Akhirnya, sebuah patung emas keluar dari gerbang istana dengan mata tertutup. Tubuhnya tinggi, kokoh, dan lebih dari 30 meter. Tanda pada tubuhnya berkedip dengan cahaya. Patung Dewa itu membuka matanya, dan cahaya surgawi bersinar di langit sebelum menyapu tanah. Patung-patung itu seperti Dewa Hidup yang sejati. Beberapa saat kemudian, patung Dewa lain berjalan keluar, diikuti oleh yang ketiga, keempat, kelima. Tujuh patung Dewa berjalan keluar dari True Heaven Palace dan berdiri di depan gerbang. Cahaya surgawi dari mata mereka menerangi seluruh tempat. Mereka adalah patung Dewa yang telah dibangunkan oleh teknik untuk membangkitkan roh. Mereka pernah mengalami yang tahu berapa tahun baptisan menjadi kuat secara tidak normal, seperti Dewa. Suara berderak datang dari True Heaven Palace dan puluhan ribu praktisi seni surgawi dari keluarga Yu berjalan keluar satu demi satu. True Heaven Palace Master muncul di bawah gerbang istana dan memandang ke bawah pada para prajurit yang siap menyerang tempatnya dan cemohan muncul di wajahnya. Darah semua orang menjadi dingin. Lebih dari sepuluh ribu orang telah meninggal atau menderita luka-luka hanya untuk memusnahkan raksasa gunung yang berfungsi sebagai penjaga. Namun mereka hanyalah kekuatan luar dari True Heaven Palace. Inti telah dipertahankan dan bahkan lebih mengerikan. Tujuh patung dewa itu mungkin cukup untuk menghapus semua keluarga yang berpengaruh. Selain itu, dengan puluhan ribu praktisi kuat keluarga Yu, yang menanti para pemberontak adalah kekalahan total dan total. Kin Mu melihat sekeliling dan melihat keputusasaan tertulis di wajah bahkan Hei Yi, Fang Kaidi, dan Luo Yin Yu. Dia pergi ke sisi Fu Yun Xi dan bertanya padanya, Saudari Yun Xi, Anda bisa mengendalikan fenomena meteorologis sehingga Anda bisa mengendalikan kilat. Fu Yun Xi menganggup dan berkata dengan sedih, keluarga Fu saya terampil dalam mengendalikan fenomena meteorologi, dan kilat juga menjadi bagian darinya. Namun, setelah pertempuran ini, teknik fenomena meteorologi di bumi barat mungkin akan hilang. Kin Mu tersenyum, berapa banyak kilat yang bisa kalian kontrol? Fu Yun Xi sedikit terpana oleh kata-katanya dan menatapnya. Kin Mu mengambil sarang naga yang sebenarnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Fatih Dragon, datang. Naga Kilin segera berlari, dan Kin Mu mendarat di punggungnya. Dia mengeluarkan Five Thunder Pot dan meletakkannya di kepala naga Kilin. Dia merasakan hawa dingin di tulangnya dan segera tertawa. Tuan Kultus, Kaisar Manusia, Tuan Tua Kin, mengapa kamu melakukan ini? Konstitusi binatang kecil ini lemah dan tulangnya rapuh. Bagaimana saya bisa tahan diterbangkan sampai mati oleh sepuluh ribu baut petir? Dengan para ahli keluarga Fu, Anda tidak akan terluka sama sekali. Bangun dan terbang ke depan, kata Kin Mu menghibur. Sambil menggigil tak terkendali, naga Kilin menginjak awan api untuk terbang. Kin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, Saudari Yun Xi, minta semua murid keluarga Fu mengikuti saya. Master True Heaven Palace tersenyum ketika dia melihat naga Kilin membawa Kin Mu. Dia menyeringai kembali padanya, lalu tiba-tiba melemparkan pedangnya ke atas. Itu terbelah, dan 8 ribu pedang menusuk Five Thunder Cauldron bersamaan. Bab 466 Saat 8 ribu pedang terbang menusuk Five Thunder Pot, dunia menjadi sunyi senyap, tanpa ada suara yang terdengar. Bahkan pedang terbang tidak membuat suara. Kemudian, ruang di atas Five Thunder Pot meledak sebagai jejak petir meletus. Petir hitam membentang ke atas dan meledak, mengalir ke langit. Berdiri di depan gerbang istana, True Heaven Palace Master melihat kilat hitam yang tampak seperti naga banjir memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu kemudian berpisah, dan kilat yang tak tertandingi tampak seperti sekelompok naga banjir bergegas ke atas. Dalam sekejap, ada lebih dari 10 ribu baut yang melesat ke langit. Namun, sesaat berikutnya, mereka sekali lagi berpisah menjadi 100 juta naga banjir. Awan yang tak tertandingi terbentuk di depan True Heaven Palace dan Five Thunder Pot melayang ke langit, melepaskan baut petir yang terus-menerus meluncur ke atas ke dalam petir. Sementara itu, di belakang petir, Fu Yunsi memiliki puluhan ribu wanita dari keluarga Fu untuk mengeksekusi seni surgawi mereka, mendorong petir untuk bergegas di True Heaven Palace. Ekspresi Master Istana berubah secara drastis, dan dia meraih manik kura-kura hitam yang digunakan oleh salah satu penatua keluarga Yu. Sebelum jari-jarinya bisa membungkusnya, bagaimanapun, petir yang menakutkan telah mencapai True Heaven Palace. Dimanapun berlalu, visi yang dibentuk oleh manik-manik macan putih, manik-manik burung vermilion, dan manik-manik kura-kura hitam semuanya hancur. Laut menguap, api padam, dan gunung emas hancur. Ledakan. Petir pertama menyerang dan langsung menuju True Heaven Palace. Sebuah ledakan terdengar ketika menabrak patung dewa. Baut petir pertama adalah seperti percikan yang jatuh ke panci minyak mendidih, langsung menyalakan segala yang ada di dalamnya. Itu juga seperti tetesan hujan pertama dari awan hujan lebat, dan yang terjadi berikutnya adalah miliaran dan miliaran baut kilat melesat di langit dan menenggelamkan True Heaven Palace. Black Tortoise Divine Shield. Master True Heaven Palace berteriak sambil berjuang untuk hidupnya untuk mengaktifkan manik-manik kura-kura hitam. Perisai kura-kura hitam besar kemudian diperluas keluar, menutupi bagian depan True Heaven Palace. Ledakan Baut petir yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat menyerang perisai kura-kura hitam, dan permukaan perisai surgawi terus menyusut dari terkompresi. True Heaven Palace Master mengeluarkan darah saat dia berjuang untuk membela rakyatnya. Black Tortoise Divine Shield segera tidak lagi mampu melindungi semua murid True Heaven Palace. Lautan badai menyapu, dan banyak sekali wanita menghilang dalam kepulan asap. Bahkan delapan patung dewa yang auranya dekat dengan dewa-dewa juga tidak bisa menahan badai. Ketika mereka bergegas untuk melawannya, anggota tubuh mereka benar-benar meleleh, mengubahnya menjadi emas dan tembaga cair. Ketika Siong Kier memandang True Heaven Palace dari jauh, dia melihat itu telah berubah menjadi lautan petir. Baut yang tak terhitung jumlahnya meledak, membuat tempat itu sangat cerah. Sebelumnya, Green Dragon Bat gadis itu harus bertarung dengan tiga harta roh besar lainnya, tapi begitu petir menghancurkan kekuatan mereka, tekanan pada dirinya sangat berkurang. Dia akhirnya bisa bernapas. Kier, atribut naga hijau itu adalah kilat. Siong Siu tiba-tiba muncul di belakangnya dan berkata dengan lembut, mari kita gunakan manik naga hijau ini untuk mengirim musuh kita ke jalan mereka. Ibu, Siong Kier terkejut sekaligus senang. Siong Siu mengungkapkan senyum dan menutupi tangan kecil putrinya dengan tangannya. Mereka memegang Green Dragon Bat bersama-sama dan berkata dengan suara rendah, kematian keluarga Siong harus dibalaskan dengan kematian musuh mereka. Lampu hijau tanpa batas mengalir keluar dari Green Dragon Bat dan berubah menjadi naga hijau yang bergegas ke petir. Kekuatan petir langsung naik secara dramatis. Master True Heaven Palace melihat ini dan hatinya menjadi putus asa. You Family sudah selesai. Black Tortoise Divine Silt meledak berkeping-keping dan badai yang tak terbatas menenggelamkannya dan para murid keluarga You di belakangnya. Pada saat itu, cahaya pedang menembus badai yang tak terbatas. Bagau menerobosnya dan langsung menuju Siong Siu. Cahaya pedangnya sepertinya disempurnakan, menyapu segalanya sebelum itu. Bahkan badai itu diiris terpisah. Keterampilan pedangnya dan jalur pedangnya telah mencapai kesempurnaan dan bahkan badai petir tidak bisa menyakitinya. Cahaya pedang itu sangat cepat dan tampak seolah-olah itu berasal dari luar angkasa. Petir berubah menjadi bubuk halus dan bahkan kilatan paling terang tidak bisa menutupi cahaya yang keluar dari pedang. Namun sebelum mencapai Siong Siu dan wajah putrinya, cahaya pedang tiba-tiba muncul dan memblokir pedang itu dengan denting. Pengajar imperial perdamaian abadi. Bagau tersenyum. Aku sudah lama tahu kamu berada di bumi barat, tetapi kamu memiliki kecenderungan alami yang vulgar, selalu bersembunyi dalam kegelapan. Namun, kamu tidak pernah bisa menemukan kesempatan untuk menyerangku, kan? Pada akhirnya, masih aku yang memaksa Anda keluar. Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan mendekat, menginjak udara seolah itu tanah datar. Dia tidak memiliki ekspresi dan mengenakan pakaian hijau. Sebuah pedang ada di tangan kanannya sementara kirinya berada di belakang punggungnya, memegangi rahasia pedang. Bagau mengenakan pakaian putih, tetapi dia juga memiliki tangan di belakang punggungnya sambil memegangi rahasia pedang. Kedua sosok itu bergerak naik turun melalui badai. Meskipun suara guntur sangat mengguncang dunia, itu tetap tidak bisa menutupi benturan pedang. Dentingan itu seperti manik-manik yang jatuh di atas piring batu giyok, berdering terus-menerus. Di bawah Five Thunder Pot, Kinmu sedang ditarik oleh energi petir yang intens. Kekuatan tariknya menghisapnya dan naga kilin ke arah sambaran petir. Bahkan naga gemuk kilin tampaknya hanya seberat kertas, ditarik oleh arus listrik. Dia memukul tanpa daya, tapi tidak ada yang bisa dia ambil. Kinmu juga merasa bahwa dia menjadi sangat ringan, dan rambutnya terbang ke segala arah. Di antara untayannya, kilat menyilang dan bola balik secara acak sambil berderak. Dia bahkan merasakan semua rambut di tubuhnya terisi dengan sambaran petir saat kekuatan mengerikan menghantam tubuhnya. Rasanya seolah-olah dia telah ditikam di seluruh oleh jarum imortal putih, tidak ada tempat yang tidak sakit. Kinmu menghabiskan semua energinya untuk mengeksekusi keterampilan kebangkitan mata sembilan surga, dan sinar petir juga memenuhi matanya. Dia hampir tidak bisa melihat naga kilin, bahkan jika surai binatang buas itu telah bangkit dan bahkan sisiknya berdiri tegak. Petir berguling di atas mereka, memantul ke sana kemari. Kinmu mengambil sarang naga yang sebenarnya. Bobotnya menekannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus. Namun, dia akhirnya menekan tarikan petir, dan tubuhnya akhirnya jatuh dari langit. Dalam perjalanan, dia menabrak naga kilin dan membawanya juga. Dengan kedua tangan memeluk sarang naga, dia menggunakan beratnya untuk melepaskan diri dari tarikan petir. Ketika dia berada cukup jauh, dia mengangkat kepalanya untuk menatap langit. Five Thunderpot melayang di sana, menaikkan semakin tinggi. 8 ribu pedangnya tampaknya membeku dalam waktu dan melayang di sekitar Five Thunderpot. Petir melewati mereka seolah-olah mereka adalah penangkal petir, menariknya dengan sengaja. Pedang terbang menjadi merah panas dari energi yang menakutkan, dan Kinmu khawatir jika mereka bahkan bisa menahan dampak petir surgawi dari Five Thunderpot. Dia melepaskan diri dari tarikan petir ketika lampu hijau bersinar di langit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Green Dragon Bat meledakkan petir. Keluarga You sudah selesai, gumamnya. Guntur itu sangat keras sehingga dia sendiri tidak bisa mendengar kata-katanya. Dia kemudian melihat Bagau terbang dan Eternal Peace Imperial Preceptor mencegatnya. Sosok hijau dan putih saling bertarung di petir. Perencana tua, Kinmu meludah dan mengamati pertempuran dua ahli besar. Dia melihat bahwa mereka tidak menggunakan seni pedang keterampilan surgawi, tetapi sebaliknya memegang pedang di tangan kanan mereka sambil memegang rahasia pedang di sebelah kiri mereka di belakang punggung mereka. Gerakan mereka sangat cepat dan sulit untuk dilihat, rahasia pedang di belakang punggung mereka terus berubah seolah-olah mereka sedang menghitung sesuatu. Kinmu cukup terkejut, perubahan dalam kedua rahasia pedang mereka terlalu cepat baginya untuk melihat mereka dengan jelas. Dia hanya bisa berjuang untuk menghafal perubahan tanda tangan saat dia samar-samar merasa bahwa rahasia pedang mereka sangat penting. Adapun pertarungan antara Eternal Peace Imperial Preceptor, itu sudah mencapai tingkat kesederhanaan. Sama sekali tidak ada perubahan dalam keterampilan pedang mereka, dan hanya ada beberapa bentuk dasar pedang. Namun, setiap serangan akan menyebabkan ruang di sekitar pedang bergetar. Seni surgawi mereka samar-samar terlihat bersembunyi di balik getaran itu. Jalur pedang yang tersembunyi di dalam bukanlah sesuatu yang bisa dipahami Kinmu. Seperti yang diharapkan dari siko besar yang muncul setiap 500 tahun sekali. Pencapaiannya di jalur pedang sebenarnya telah meningkat begitu cepat. Kinmu mencoba yang terbaik untuk mengingat beberapa rahasia pedang ketika patung-patung dewa menguatkan terhadap petir surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas ke badai. Mereka meledak dengan aura dewa yang menakutkan dan bekerja bersama untuk membubarkan petir dalam satu serangan. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalir dan menghantam di mana-mana. Delapan patung dewa menjadi compang kemping dengan tidak satupun dari mereka yang tersisa dalam kondisi baik tetapi mereka masih dipenuhi dengan kekuatan pertempuran dan mencoba untuk mencapai Eternal Peace Imperial Preceptor. Pria itu tampaknya benar-benar tidak menyadarinya dan terus bertarung dengan Bagou sementara Siong Siyu mendekatkan Siong Kier. Mereka mengangkat Green Dragon Bat dari mana lampu hijau meledak. Itu membuat mayat delapan patung dewa lignifikasi dan membeku di udara. Tiba-tiba sebuah patung lignifit memutar lehernya dan senyum aneh muncul di wajah patung dewa itu. Itu mengulurkan tangannya dan manik naga hijau di tangan Siong Kier terbang di luar kehendaknya bergegas menuju tangan patung dewa. Gadis kecil terima kasih. Siong Kier terpana dan kehilangan semua kendali atas manik naga hijau sementara Siong Siu merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Hati-hati itu dewa surga sejati Pak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya lampu warna-warni terpancar dari kepala Eternal Peace Imperial Preceptor. Sebuah jembatan terbang menerobos udara dan tampaknya mampu mencapai tempat yang tak terbayangkan. Cahaya surgawi yang tak terbatas tampaknya datang dari akhir waktu dan ruang saat memenuhi sembilan langit. Di ujung jembatan adalah sekelompok istana surgawi yang bisa terlihat samar tetapi yang tidak jelas. Roh primordial Imperial Eternal Peace Imperial bergegas keluar dari istana langit yang kabur dan melangkah ke jembatan surgawi. Pedangnya melayang sepertinya mengabaikan ruang. Cahaya pedang melewati waktu dan saat patung dewa itu mengambil manik naga hijau roh purba menembus alisnya. Pisau itu menusuk ke belakang kepalanya. Darah menetes ke dahi patung dewa dan ada darah dan materi otak yang mengalir keluar dari belakang kepala juga. Kerusakannya tidak seperti yang dilakukan pada patung dewa tetapi bentuk hidup. Wajah tanpa ekspresi Imperial Eternal Peace Imperial akhirnya tersenyum ketika roh primordialnya melonjak kembali ke udara. Dengan sebuah tangan di belakang punggungnya dan sebuah tangan yang memegang pedang dia mengelilingi Bagou. Kamu tidak pernah menjadi targetku. Chi 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 Dia menyerang dengan roh primordialnya dari dua sisi dan lampu pedang menyala ketika mereka memutuskan anggota badan Bagou. Dia kemudian mengangkat pedangnya untuk memotong kepala Bagou. Jembatan surgawi Kinmu berteriak dengan khawatir dan kegugupannya akhirnya tenang. Eternal Peace Imperial Preceptor tidak diragukan lagi adalah orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali. Hanya setengah tahun telah berlalu sejak Kinmu dan sisanya telah membentuk model aljabar ruang jembatan surgawi dan dia benar-benar berhasil mengolah jembatan surgawi. Siasat tua, kamu selesai menambal jembatan surgawi kamu dan memasuki istana celestial sehingga kamu sudah menjadi dewa, namun kamu masih bersembunyi di sudut dan skema melawan orang-orang. Kinmu mengutuknya diam-diam sementara teriakan wanita yang tak terhitung jumlahnya terdengar di belakangnya. Di bawah kepemimpinan kepala semua klan, para praktisi seni surgawi dari semua keluarga berpengaruh menyerang True Heaven Palace. Mu Yingzui melewati sisi Kinmu dan berkata dengan suara rendah, pria kecil, sementara Eternal Peace Imperial Preceptor masih hidup, tidak pernah memberontak. Anda tidak bisa mengakali dia. Hei Yi juga melewati sisinya dan berbisik, jika kamu memberontak, kamu akan mati dengan cepat. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi terlalu licik. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berpikir sendiri, aku bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk memberontak. Namun, Imperial Preceptor, orang ini benar-benar licik. Bab 467 banding 467. Kinmu melonjak ke langit dan melihat bahwa getaran Five Thunder Pot perlahan berhenti. Fu Yunxi dengan banyak wanita dari keluarga Fu memandu kilat di sekitar mereka. Kultus Master Kin, pedangmu. Fu Yunxi berteriak. Kinmu memanggil pedang terbangnya, dan 8000 dari mereka berkumpul bersama menjadi pelet pedang yang seukuran jeruk keprok. Bagaimana pelet pedang menyusut begitu banyak? Kinmu sedikit terkejut. Dia hendak mengambil pelet pedangnya ketika beberapa gadis dari keluarga Fu terbang dengan ekspresi gugup. Sekte Master Kin, jangan bergerak. Kinmu tetap tak bergerak sementara para gadis menggumamkan sesuatu dengan pelan. Baut petir terbang keluar dari tubuhnya, ditarik keluar oleh gadis-gadis. Masih ada beberapa kilat di tubuhmu. Karena kamu belum melakukan kontak dengan siapapun, itu belum meledak, kata salah satu gadis. Jika kamu menyentuh sesuatu, kekuatannya akan meledak. Petir dalam labu botol besar adalah petir surgawi yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Sekarang setelah kita menghilangkan petir, kamu dapat bergerak sesuai keinginan. Kinmu mengucapkan terima kasih ketika dia mendengar gemuruh. Dia melihat ke arah sumber suara dan melihat bahwa Naga Kilin sedang mencoba menginjak awan api untuk memperlambat pendaratannya. Namun, sebelum dia bisa melakukan itu, kekuatan petir di tubuhnya tiba-tiba meledak. Petir keluar dari tubuh Naga Kilin yang berderak dan menyerang segala sesuatu di sekitarnya. Lemak besar itu seperti bola petir, memantul ke atas dan ke bawah. Dalam sekejap, Kilin naga hangus. Gadis-gadis keluarga Fuburu-buru bergegas sementara Kinmu pura-pura tidak melihat apa-apa. Dia malah mengulurkan tangannya untuk meraih pelet pedang. Bobotnya sama, tetapi jauh lebih kecil. Itu bisa muat di telapak tangannya dan jauh lebih mudah dikendalikan daripada sebelumnya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dengan meminjam kekuatan Five Thunder Pot untuk memperbaiki pelet pedangku ke langkah seperti itu, aku tidak jauh dari menumbuhkan pedang ke dalam air. Chult-chult, bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak akan terluka? Asap mengepul keluar dari mulut Naga Kilin ketika dia berbicara. Kinmu pura-pura tidak mendengar apa-apa dan mengembalikan Five Thunder Pot kembali ke sarang naga sejati sebelum bergegas ke True Heaven Palace. Kultus Tuan Naga Kilin ingin memburunya, tetapi lebih banyak wanita dari keluarga Fu mengelilinginya. Berhentilah bergerak, kamu berlemak. Tubuhmu sangat besar dan kamu bahkan memegang labu botol besar itu, jadi kamu memiliki kilat paling banyak di tubuhmu. Hati-hati tersengat listrik sampai mati jika kamu berlari lebih banyak. Naga Kilin segera diam dan tersenyum. Saudaraku, aku tidak cacat, kan? Sisik Nagaku adalah yang paling indah dan megah, sehingga tidak bisa dihancurkan. Ini, gadis-gadis itu menatapnya, gelisah. Naga Kilin curiga dan ingin memutar kepalanya untuk melihat tubuhnya. Namun, karena dia terlalu gemuk dan lehernya terlalu tebal, dia tidak bisa mencapainya. Eternal Peace Imperial Preceptor adalah yang pertama mendarat di depan gerbang True Heaven Palace. Ada tubuh hangus dan lubang besar yang dibuat oleh sambaran petir di sekelilingnya. Mereka masih mengeluarkan asap hitam, dan ada beberapa tempat yang masih terbakar. Master True Heaven Palace runtuh di lantai, dari tempat dia memandang pria paru baya yang berjalan ke arahnya. Dia memohon dengan suara lembut, Aku! Bayangkan bayi di perutku, tolong jangan bunuh aku! Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan ke sisinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah Anda sedang atau tidak tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak punya dendam dengan Anda sehingga saya tidak akan sengaja melukaimu. Saya hanya ingin True Heaven Palace ini, ini bumi barat. Master True Heaven Palace sedikit terkejut. Siong Siyu membawa Siong Kier ke depan istana, dan sudut-sudut mata True Heaven Palace Master berkedut. Naikui, Aku! Banyak wanita di keluarga Siong saya juga ketika Anda mengeksekusinya. Kebencian yang intens bisa terlihat di mata Siong Siyu ketika dia menyambar manik-manik kura-kura hitam dari tangan wanita yang rawan sebelum mengambil manik naga-naga Siong Kier juga. Dia merendahkan suaranya kemudian dan berkata, Apakah Anda pernah mengasihani mereka? Manik naga hijau bersinar pada Master True Heaven Palace. Dia ingin melarikan diri, tetapi tubuh dan roh primordialnya lignifit dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi patung kayu yang tampak di tengah perjuangan. Siong Siyu menghela nafas dengan gemetar dan membawa Siong Kier keluar dari True Heaven Palace sambil berkata dengan dingin, Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi hanya karena kamu sedang menjadi patung kayu di depan gerbang istana dan berlutut di sini selamanya. Para wanita dari keluarga yang berpengaruh bergegas ke True Heaven Palace untuk membunuh anggota keluarga Yu yang tersisa. Kinmu juga datang dan melihat bahwa istana itu sangat luas dan memiliki banyak lorong. Ada banyak anggota keluarga Yu yang tersembunyi di sepanjang itu. Beberapa praktisi kuat keluarga Yu menggunakan Vermillion Birdbed dan White Tiger Bed untuk melanjutkan perlawanan. Kekuatan kedua manik-manik itu sangat kuat, karena meskipun budidaya orang-orang yang mengendalikan dua hartaro itu tidak terlalu tinggi, mereka masih bisa melepaskan kekuatan yang menakjubkan. Kinmu membantai jalannya ke istana dengan semua orang sambil berpikir, Pangong So masih harus di istana, kan? Tidak peduli apa, aku tidak bisa melepaskannya kali ini. Tiba-tiba, cahaya kemasan bersinar ketika seorang wanita mengangkat manik emas yang tembus cahaya. Di dalamnya ada jiwa harimau putih. Ketika cahaya kemasan meledak dari manik-manik, orang-orang yang tertangkap olehnya langsung hancur berkeping-keping. Kinmu mengeksekusi pelet pedangnya dengan terburu-buru, dan 8000 pedang mengelilinginya. Suara pertempuran bisa terdengar di kejauhan, tapi dia tertiup ke belakang oleh cahaya kemasan, bersama dengan pedangnya. Kinmu jatuh beberapa kali sebelum berhenti. Dia kemudian melihat bahwa dia telah terbang puluhan meter. Manik macan putih. Dia menghindar keolah besar ketika cahaya kemasan datang mengalir seperti banjir melalui yang dia alami beberapa saat yang lalu. Kinmu memfokuskan pandangannya untuk melihatnya dan melihat bahwa dimanapun cahaya emas berlalu, Ki emas tampaknya tersebar. Para wanita yang telah mati di bawah cahaya kemasan telah terluka oleh Ki emas yang tak tertandingi. Kinmu memeluk pilar besar dan mengerahkan kekuatan dari pinggangnya, berencana untuk mengangkatnya dan menggunakannya untuk menghancurkan ahli keluarga Yu yang mengendalikan manik-manik macan putih. Pilar itu tidak bergerak sama sekali. Kinmu memberi gerutuan dan mengerahkan lebih banyak kekuatan, namun, pilar itu masih tidak bergerak. Cult-cult Kin, ini adalah True Heaven Palace. Tiba-tiba, Kinmu mendengar suara Liu Zhenxing. Dia sedikit terkejut ketika melihat sekelompok peti mati hitam mengawal peti mati Dewa Emas. Ibu dan putri keluarga Liu sedang duduk di peti mati mereka sendiri. Gadis kecil itu meletakkan permen Houtonnya dengan senyum dan berkata, Benar, Istana Surga. Istana Surgawi yang asli. Terkejut, Kinmu berteriak, Maksudmu. Istana Celestial ini jatuh dari langit, ini bukan palsu. Liu Zhenxing melompat keluar dari peti matinya setelah menusuk permen Houton ke dalamnya. Dia naik ke peti mati emas dan melepaskan satu jimat demi satu. Cepat minggir, yang lama keluar. Simpan rantai itu dengan benar. Sementara dia berbicara, peti mati emas tiba-tiba terbuka dan aura dewa meledak dengan teriakan yang mencekam hati. Seorang toko agung bergegas menuju cahaya kemasan. Ledakan. Ledakan keras datang dari belakang istana, dan suara mengunyah bisa terdengar. Liu Zhenxing sangat gugup dan menginstruksikan kepada orang-orang keluarga Liu, cepat menarik kembali rantai itu. Lebih cepat, seret kembali benda tua itu. Jangan takut, manik-manik macan putih ada di mulutnya sehingga dia akan ditekan olehnya. Lebih cepat, lebih cepat. Rantai berderak ketika para ahli keluarga Liu dengan cepat menarik mereka kembali dari banyak peti mati hitam mereka. Setelah beberapa saat, mayat dewa yang tinggi dan kokoh diseret ke belakang. Itu berjuang dengan sekuat tenaga, berusaha membebaskan diri. Liu Zhenxing dan Liu Ruyin maju dan mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menarik mayat dewa kembali ke peti mati. Liu Zhenxing naik ke kepala mayat dewa dan meninju hidungnya dengan geram dengan tinjunya yang kecil sambil berteriak, keluarkan, cepat ludahkan. Pipi mayat dewa itu melotot, jadi jelas ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Mayat dewa memandangi gadis kecil yang berani itu seolah-olah ingin memakannya. Namun, keempat anggota tubuhnya dirantai sehingga tidak bisa bergerak. Item di mulut mayat itu adalah White Tiger Bat yang telah ditelan bersama dengan pakar True Heaven Palace yang memegangnya. Tapi begitu White Tiger Bat masuk ke mulutnya, ia menyadari betapa menakutkannya itu. White Tiger Bat tidak hanya tidak turun ke tenggorokannya, tetapi bahkan hampir berasimilasi mayat dewa. Liu Zenshing memukuli hidung mayat dewa sampai semuanya berdarah. Mayat dewa akhirnya tidak bisa menahan lagi dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan White Tiger Bat bersama dengan kepulan racun mayat menuju Liu Zenshing. Bang! Peti mati ditutup, dan Liu Zenshing dengan cepat menempelkan jimat penyegel kembali sebelum mengambil manik macan putih dari lantai. Dia berseri-seri dengan sukacita sebelum melompat kembali ke peti mati kecilnya dan mengeluarkan permen Houghton untuk mengjilat lainnya. Dia tersenyum pada Kin Mu dan berkata, Saudara Kin, kami akan kembali. Ayo temukan kami di Gadburi Al-Fali untuk bermain bersama kami ketika Anda bebas. Kin Mu tertawa keras dan melambai pada mereka. Ayo pergi. Peti mati terbalik dengan keras dan menutupi gadis kecil di dalam. Namun, suara membosankan Liu Zenshing masih mencapai luar, dan itu terdengar penuh kebanggaan. Tidak ada lagi pertempuran, kembali ke lembah pemakaman dewa. Keluarga Liu kita tidak di sini untuk menghancurkan otoritas True Heaven Palace. Dengan Bat Tiger Putih, lembah pemakaman dewa keluarga Liu kita juga bisa menjadi tanah suci bumi barat. Banyak peti mati hitam mengawal peti mati emas dalam penarikan mereka dari True Heaven Palace. Adik perempuan Liu Zenshing luar biasa dan mungkin bisa membuat tanah suci mayat. Kin Mu terus menuju lebih jauh ke True Heaven Palace sambil berpikir untuk dirinya sendiri. Namun, saya tidak boleh memanggil adik perempuannya karena usianya harus sama dengan ibunya Liu Ruin. Mereka berdua harus berusia 4 hingga 500 tahun. Di kedalaman True Heaven Palace, ada harta roh yang memiliki kekuatan yang menakjubkan. Vermillion Birdbed membakar segala yang melaluinya api yang sebenarnya lewat. Hanya istana True Heaven Palace sendiri yang tidak tersentuh. Ada orang-orang dari keluarga berpengaruh yang mengalir keluar menuju kekuatan Vermillion Birdbed. Jelaslah bahwa mereka berencana untuk memegangnya sebelum Siong Siyu dan putrinya dapat mengambilnya sendiri. Jadi, itu Chult Master Kin. Dari aula besar lainnya, Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan keluar dengan senyum langka. Dia menganggup pada Kin Mu sebagai pengakuan. Kin Mu berjalan maju dan bertanya dengan ragu, Imperial Preceptor, dengan kemampuan Anda saat ini, mencuri tiga manik-manik roh besar tidak sulit namun Anda mengabaikan harta benda True Heaven Palace. Apa sebenarnya yang Anda cari? Sejarah Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan ke istana lain sambil berkata dengan santai, harta karun istana surga sejati adalah milik bumi barat dan aku tidak akan memperebutkannya. Bagiku, meskipun harta itu menggoda, sejarah True Heaven Palace adalah kekayaan sejati. Chult Chult Kin, tidak perlu untuk memperebutkan hal-hal itu dan memperebutkan kekuasaan. Ikuti saya dan mari kita saksikan sejarah True Heaven Palace. Niatnya adalah agar pemuda itu ikut bersamanya. Penyiapan Imperial Preceptor luar biasa. Jika aku rakus akan harta True Heaven Palace, tidakkah kamu membenci aku? Katakinmu. Dia mengikuti Eternal Peace Imperial Preceptor ke istana lainnya. Istana-istana True Heaven Palace megah dan megah. Meskipun perang masih berlangsung dengan semua jenis seni surgawi dan senjata roh terbang di langit, permukaan tanah baik-baik saja. Dao Sekte, biara petir besar, modal biok kecil semuanya kalah. Tapi bahkan mereka mencatat sejarah mereka, jadi bagaimana mungkin pemenang tidak mengabadikan sejarah kemenangan mereka sendiri. Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan ke olah tempat banyak murid keluarga Yu bersembunyi. Mereka segera menyerang, tetapi Eternal Peace Imperial Preceptor baru saja melambaikan tangannya dan kekuatan mereka yang berlimpah tampaknya telah kehilangan makna. Mereka menabrak empat dinding istana, tidak bisa bergerak. Aku sudah melihat sejarah yang direkam oleh Dao Sekte, Little Jade Capital, dan Great Thunder Celap Monastery. Sekarang aku ingin melihat sejarah yang ditulis oleh pemenang. Imperial Preceptor melambaikan tangannya lagi, dan banyak wanita dari keluarga Yu yang ditekan ke dinding tidak bisa menghentikan diri mereka untuk bergerak ke samping sehingga mural di belakang mereka terungkap. Kinmu melihat mural dan melihat lukisan dengan dewa turun dari langit di sekelompok istana. Dewa itu agak mirip dengan Bagou. Dalam lukisan kedua, Bagou datang untuk menemui dewa wanita yang sejajar dengannya dan berfungsi sebagai saingannya. Dia tidak lain adalah pendiri True Heaven Palace, True Heaven Old Mother. Ekspresi Preceptor Imperial Eternal Peace menjadi salah satu pemikiran yang mendalam. Karena dia bisa berdiri sejajar dengan Bagou, dia seharusnya tidak terbunuh oleh satu serangan dariku. Ini sedikit aneh. Kinmu sedikit terpana ketika dia mengingat patung dewa kayu yang dia lihat di padang pasir. Wajahnya mirip dengan penampilan ibu tua surga sejati. Dia melihat ke lukisan berikutnya, tetapi sosok Bagou sudah tidak ada lagi. Lukisan ketiga adalah True Heaven Old Mother menggunakan Vermilion Birdbed untuk mengubah tanah menjadi gurun tandus yang dipenuhi dengan nyala api yang ganas. Gurun yang menyala-nyala. Kinmu menyipitkan matanya. Jumlah kekuatan sihir yang diperlukan untuk mengubah area puluhan ribu mil menjadi gurun yang menyala itu benar-benar menakutkan. Chult-chult, apakah kamu pikir seseorang dengan kemampuannya akan terbunuh olehku dalam satu serangan? Penanya Imperial Eternal Peace Imperial bertanya. Kinmu menggigil. Dia masih hidup. Eternal Peace Imperial Preceptor mengangguk. Ibu tua surga sejati yang kubunuh dalam satu serangan paling mungkin hanyalah patung dewa. Jalan ciptaan alamnya memiliki banyak sekali perubahan dan dia bahkan bisa membangunkan gunung dan sungai untuk menjadi makhluk hidup yang bergerak, jadi membuat tubuh palsu tidak mungkin dianggap keras untuknya. Mungkinkah dia ada di sekitar sini? Bab 468 Kinmu memiliki perasaan yang menakutkan. Jika True Heaven Old Mother benar-benar masih bersembunyi di True Heaven Palace, dia bersembunyi saat mereka berdiri tepat di bawah sorotan. Jika ibu surgawi sejati mendaratkan serangan menyelinap pada mereka, siapa yang bisa menghalanginya? Kinmu tidak tahu apakah Eternal Peace Imperial Preceptor bisa menghalanginya, tapi dia sendiri pasti tidak bisa. Bahkan jika ibu tua surga sejati tidak bisa membunuh Eternal Peace Imperial Preceptor, dia pasti bisa membunuhnya. Apakah dia menargetkan dia atau aku? Kinmu berkedip. Ancaman yang diajukan Eternal Peace Imperial Preceptor bahkan lebih besar ketika sebelumnya karena dia telah membangun jembatan surgawi. Dia telah menyingkirkan Bagou dan tubuh palsunya, jadi dengan benar, dia harus menjadi targetnya. Tapi di gurun yang menyala, patung Dewa True Heaven Old Mother telah menumpangkan tangan mereka pada Kinmu berkali-kali. Selain itu, invasi True Heaven Palace memiliki banyak hubungannya dengan dia. Dibandingkan dengan Imperial Preceptor, kebencian True Heaven Old Mother untuk Kinmu harus lebih dalam. Apapun yang terjadi, aku harus berada di sisi Imperial Preceptor. Saya tidak bisa mengambil langkah darinya. Eternal Peace Imperial Preceptor mengulurkan tangannya dan memindahkannya ke samping. Banyak wanita di dinding bergeser ke samping dan mengungkapkan mural keempat. Ini mencatat pertempuran antara ibu tua surga sejati, kapal sun, dan kapal bulan. Pertempuran itu telah diprakarsai oleh ibu tua surga sejati ketika dia menyerang reruntuhan besar. Itu menarik bulan dan kapal matahari, kemudian mundur menuju gurun yang menyala-nyala tempat dia berhasil menghancurkan mereka. Pemandangan pertempuran di mural itu sangat megah. Kapal-kapal darat besar membawa matahari dan bulan yang terbang di langit. Sun dan Moon Guardian berdiri di atas kapal besar dengan tubuh yang mengjulang tinggi, tetapi wajah mereka sangat buruk. Dari pandangan sekilas terlihat jelas bahwa mereka adalah orang jahat. Namun bukan hanya ibu tua surga sejati yang berperang melawan mereka, ada juga beberapa dewa lain di langit. Namun, di mural, dewa-dewa itu digambar sangat kecil, sementara ibu tua surga sejati gagah dan kuat dengan roh yang tak tergoyahkan. Dewa-dewa lain hanyalah bayi di depannya. Apakah ibu tua surga sejati benar-benar kuat? Kinmu tidak bisa membantu meragukan apa yang dilihatnya. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah sehingga Anda akan mengerti mengapa ibu tua surga sejati tidak kuat sama sekali. Suatu hari, Kaisar membawa saya dan para menteri untuk berburu. Ketika kami menangkap mangsanya, Kaisar memerintahkan seorang pelukis untuk melakukan lukisan, dan pelukis itu juga menarik Kaisar menjadi sebesar itu, kata Imperial Preceptor. Dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan mengulurkan dua jari untuk menunjukkan ukuran dirinya dalam lukisan itu. Dan aku ini sekecil ini. Kaisar tidak tergoyahkan sementara para menteri dan aku semua sangat kecil. Di antara mereka, aku yang terkecil. Selain itu, ketika pelukis itu menarikku, dia menarikku untuk menjadi sangat celaka dan jahat, dengan ekspresi licik dan menyeramkan. Sang Kaisar tidak puas sehingga ia memerintahkan pelukis untuk menggambarnya kembali, tetapi akhirnya sama. Dengan demikian, Kaisar memecatnya, memintanya untuk segera kembali ke rumah. Kinmu mengerti apa yang dia maksud dan tersenyum. Orang yang melukis mural ini sedang menjara ibu surga tua yang benar. Dia seharusnya tidak lebih kuat darimu, jika tidak, dia tidak akan menggunakan tubuh palsu untuk menyerangmu. Surga sejati kemampuan bunda tua harus sangat kuat, tetapi kekuatan pertarungannya harus memiliki cacat besar. Kekuatan sihirnya sangat kuat, tetapi mantra-nya juga dijalur segala sesuatu yang memiliki roh dan semua hal memiliki jiwa. Jika dia tidak-tidak menunjukkan dirinya sendiri, bisa melakukan apapun padanya. Tetapi jika dia menunjukkan dirinya, dia sudah mati. Eternal Peace Imperial Preceptor memiliki banyak kepercayaan diri, tetapi dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Dia sepertinya memperingatkan Kinmu ketika dia berkata, ada penjilat di samping Kaisar, jadi bagaimana mungkin tidak ada orang selain yang berkuasa. Namun, orang-orang semacam ini tidak menakutkan, pikiran mereka yang menakutkan. Pelukis itu menarik saya dan para menteri sebagai sosok kecil dan itu bisa dimengerti, tetapi dia seharusnya tidak membuat saya menjadi jahat dan licik, karena itu melibatkan kebencian pribadinya. Dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk menjilat dan mempengaruhi pandangan Kaisar. Ke arahku, untuk membuat Kaisar berpikir bahwa aku jahat dan licik. Dia ingin menggunakannya untuk menyingkirkanku dan menghentikan reformasi. Menempatkan butliking dan tikaman di punggung bersama terlalu banyak. Dia memandang Kinmu dengan senyum yang tidak benar-benar senyum. Kultus Master memiliki posisi penting, dan bahkan Kaisar terkadang tidak dapat menandingi otoritas Anda. Anda perlu berhati-hati terhadap orang-orang yang menyembunyikan belati di belakang kentut mereka. Kinmu antara tawa dan air mata menyembunyikan belati di belakang kentut mereka. Imperial Preceptor disempurnakan dan vulgar pada saat yang sama. Ketika dia disempurnakan, dia bisa bercanda dengan tunarungu dan tukang daging, tetapi ketika dia vulgar, dia bahkan bisa mengatakan frasa seperti menyembunyikan belati di balik kentut. Namun, dia mengatakan yang sebenarnya. Memang tidak sulit untuk bertemu orang-orang seperti itu dalam kehidupan yang akan menikam pesaing mereka dengan sanjungan sambil menyembunyikan motif yang tidak terduga. Peringatan Eternal Piss Imperial Preceptor sangat benar. Di mural, ibu tua surga sejati dibantu oleh dewa-dewa lain, tetapi dari mana mereka berasal. Kinmu memeriksa mural dan memeriksa gambar para dewa lain di dalamnya, mencoba mengenali wajah mereka. Dia tiba-tiba melihat satu orang yang tampak familiar. Itu penguasa Giok. Mungkinkah yang lain juga menjadi dewa surga tinggi? Tidak, mereka tidak semua harus menjadi dewa surga tinggi. Dia mengenali wajah lain. Dia mengeluarkan gulungan dari tas tautinya dan dengan lembut membuka lipatannya. Dia menempatkannya berdampingan untuk perbandingan dan memeriksa dewa dalam lukisan itu lagi. Eternal Piss Imperial Preceptor sedikit terkejut. Bukankah ini lukisan untuk memberi penghormatan pada jiwa yang digambar guru kultus? Ini, Kinmu mengangkat kepalanya untuk memeriksa mural itu. Seni surgawi memberi hormat kepada jiwa yang digunakan Pangong So sangat aneh. Ketika dia memberi hormat kepada jiwa, penampakan dewa muncul di belakangnya. Aku melukisnya di sini. Pengajar kerajaan? Tolong lihat. Bukan. Tdewa ini dalam lukisan saya terlihat mirip dengan dewa itu. Eternal Piss Imperial Preceptor melihat bola balik beberapa kali, lalu mengangguk. Keraguan muncul di wajah Kinmu dan dia berpikir keras. Dewa Pangong So itu pernah muncul di dunia ini dan sama dengan ibu tua surga sejati. Salah satu dari mereka mendirikan istana surga sejati dan yang lain mendirikan istana emas rolan. Dalam hal ini, apakah dia masih di dunia ini? Jika dia masih hidup, menggigil membasahi punggungnya meskipun dia tidak kedinginan. Seni surgawi Pangong So membunuh siapapun yang ia hormati. Jika dewa itu sendiri yang akan mengeksekusinya, siapa yang bisa menahannya untuk memberi hormat? Lukisan dinding di sini hanya mencatat sejarah ibu tua surga sejati dan bukan apa yang kuinginkan. Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari Aula. Jika True Heaven Palace benar-benar bagian dari istana celestial, seharusnya ada lebih banyak sejarah kuno yang tercatat pada mural dan bukan hanya sejarah True Heaven Palace. Pasti ada Aula lain untuk sejarah yang lebih tua. Kinmu mengikutinya, dan baru saat itu para wanita keluarga Yu jatuh ke tanah, mendapatkan kembali gerakan mereka. Pertempuran di luar masih berlanjut dan situasinya sangat berantakan. Semua keluarga berpengaruh memperebutkan Vermillion Birdbed. Mereka saling menghalangi dan membuat gerakan kotor. Kekuatan Vermillion Birdbed luar biasa kuat dan tidak kalah dengan Green Dragon Bed. Itu adalah salah satu dari empat harta roh besar dari True Heaven Palace sehingga secara alami memicu pertarungan di antara orang-orang yang ingin mendapatkannya. Meskipun perempuan memegang otoritas di bumi barat, konflik internal dan perebutan kekuasaan mereka tidak kalah dengan yang ada di perdamaian abadi. Kinmu mengikuti Eternal Peace Imperial Preceptor ke aolah utama True Heaven Palace dan melihat bahwa mural di sana berbeda dari istana lainnya. Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri di depan salah satu dan memandangnya dengan tenang. Sudut matanya tiba-tiba berkedut dan rasa takut menyebar di wajahnya. Kinmu melihat mural dan melihat langit surgawi yang mengesankan. Ada seseorang yang berpakaian seperti kaisar surgawi yang mengundang para dewa untuk jamuan makan. Ada banyak dari mereka yang memilih untuk hadir. Hitungan Bumi Hati Kinmu bergetar hebat ketika dia melihat Earth Count dengan tanduk di kepalanya di antara para dewa. Dalam lukisan itu, posisi Count Bumi sangat tinggi namun wajahnya masih belum bisa dibedakan. Dan dia bukan satu-satunya yang seperti itu. Itu berarti ada banyak keberadaan yang seperti Earth Count. Dalam lukisan itu, para dewa semua dibekukan dalam pose yang berbeda, ditarik begitu jelas sehingga mereka tampak seperti akan keluar dan hidup kembali. Ini menunjukkan bahwa pelukis yang melukis mural itu sangat brilian. Tatapan Kinmu menyapu para dewa, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda ibu tua surga sejati atau bahkan bagau. Mungkinkah ibu tua surga sejati itu bahkan belum dilahirkan saat itu? Sudut mata Eternal Eternal Peace Imperial Preceptor masih bergetar ketika dia berseru, ini adalah istana selestial sejati, istana selestial sejati. Tidak heran, tidak mengherankan bahwa bahkan era pendiri kaisar pun terhapus. Kinmu meraih tangannya, dan itu benar-benar bergetar. Ketakutan dan keraguan bisa dilihat di kedalaman mata kosong pria paru baya itu. Imperial Preceptor takut dengan lukisan. Kinmu tertawa. Eternal Peace Imperial Preceptor berjuang keras, tetapi suaranya masih serat. Apakah kamu tidak takut? Apakah kamu tidak melihat berapa banyak dewa di istana selestial ini? Apakah kamu tidak melihat Earth Count di antara mereka juga? Apakah kamu tidak mengerti bahwa penghancuran era pendirian kaisar mungkin disebabkan oleh para dewa di istana selestial ini? Keputus asaan muncul di wajahnya dan dia tertawa. Saya pikir saya bisa menghapus orang-orang yang berdegenerasi dan mengembalikan dunia langit dan bumi yang jernih. Saya berharap untuk mencegah orang-orang tertipu lagi dan menghancurkan para dewa di kuil-kuil dan di dalam hati mereka sehingga mereka memiliki keberanian untuk melawan langit tetapi bukankah semua itu hanya lelucon? Kultus Master Kin Anda tidak mengerti apa-apa. Jika saya melanjutkan reformasi kekaisaran perdamaian abadi akan berakhir sama. He he Reformasi He he Dia benar-benar berkecil hati dan linglung. Dia melambaikan tangannya sambil berkata Aku tidak akan pergi ke surga tinggi lagi. Ketika aku kembali ke Eternal Peace aku akan membawa istriku ke pengasingan. Kultus Master kamu terus menjadi Master Kultus. Adapun reformasi jangan T menyentuhnya lagi. Dia berbalik untuk berjalan keluar dari Aula dengan ekspresi suram. Dia telah kehilangan seluruh keberaniannya untuk terus berjuang. Raja Surgawi kamu barusan bertanya apakah aku mengerti atau tidak. Biarkan aku menjawabmu. Eternal Peace Imperial Preceptor berhenti di jalurnya. Aku tahu senyumkinmu lebih bersinar dari sebelumnya. Aku bahkan jauh lebih terlibat daripada kamu. Kaisar Pendiri juga memiliki nama keluarga Kin dan anak yatim dari Kekaisaran Pendiri Kaisar yang diberantas tepat di depanmu. Receptor Imperial Eternal Peace bergetar. Dia berbalik untuk menatapnya kata-katanya keluar dengan gagap. Kamu-kamu Kinmu menunjukkan gigi putihnya saat dia tersenyum cerah. Nama saya mungkin palsu tetapi nama keluarga saya tidak. Pendiri Kaisar Kin adalah Kin saya. Jika saya tidak takut apa yang harus Anda takuti? Raja Surgawi tiba-tiba saya punya ide bantu saya menggiling batu tinta saya. Eternal Peace Imperial Preceptor masih kaget dengan kata-kata Kinmu dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Kinmu mengambil kuasnya dan melemparkan batu tinta ke arahnya. Dia melihat dengan tertarik pada lukisan yang telah menimbulkan begitu banyak kerusakan pada Eternal Peace Imperial Preceptor. Setelah beberapa saat matanya menyala dan dia menemukan inti masalahnya. Sambil tersenyum dia bertanya apakah tinta sudah siap? Eternal Peace Imperial Preceptor berada dalam keadaan linglung, nyaris tidak menangkap batu tinta. Kinmu tersenyum dan berbicara sekali lagi. Raja Surgawi, ini tidak seperti kamu. Di mana orang suci yang muncul setiap 500 tahun. Eternal Peace Imperial Preceptor mengambil nafas dalam-dalam dan membuang semua pikiran dalam benaknya, fokus pada penggilingan tinta. Kinmu merendam kuas penuh tinta dan menempatkan beberapa goresan di sudut kanan bawah mural. Setelah selesai, dia tersenyum dan berkata, bantu aku mencuci kuasku. Kamu, Eternal Peace Imperial Preceptor hampir tidak bisa menahan amarahnya. Era pendiri kaisar berakhir lebih dari 20 ribu tahun yang lalu, dan pewaris ke-100 dari pendiri kaisar mungkin tidak lebih dihormati daripada seorang petani. Jika kau membodohiku, aku akan membuat masalah untukmu dan memastikan mereka menghantui kamu selama-lamanya. Kinmu tertawa keras dan berkata, kami akan pergi setelah Anda selesai mencuci. Eternal Peace Imperial Preceptor mencuci sikat dengan dedikasi. Dia serius dalam segala hal yang dia lakukan dan tidak pernah ceroboh. Kinmu menyingkirkan sikat dan batu tinta sebelum meraih tangan pria paruh baya itu. Dia menyeretnya ke mural sambil tersenyum. Biarkan aku membawamu ke sebuah pertemuan, perjamuan dari surga celestial. Mereka berdua melemparkan diri ke mural dan menghilang ketika mereka memasuki lukisan itu. Bab 469 banding 469 Pemandangan di depan mata Eternal Peace Imperial Preceptor tiba-tiba berubah. Ketika cahaya kembali, mereka datang ke istana surgawi. Mereka agung dan gunung-gunung suci terbentang jauh ke kejauhan. Cahaya surgawi menyinari dunia yang tak terbatas. Apakah ini dunia dalam lukisan itu? Pengajar Imperial Perdamaian Abadi tercengang. Jika mereka ada di dunia dalam lukisan itu, bukankah itu agak terlalu luas? Dia melihat ke kejauhan, tetapi tidak ada ujung ke istana celestial. Dewa memenuhi langit di atas. Ada beberapa yang mengesankan, beberapa yang surgawi, dan beberapa yang melampaui ke duniawian. Namun, sebagian besar Dewa berjalan ke sana kemari, mencari dan memanggil teman-teman mereka sambil bertukar gelas anggur dan minum bersama dalam kelompok besar. Kinmu telah membawa Imperial Preceptor ke dalam lukisan dan jamuan langit surgawi. Ada koridor panjang di sekitar mereka yang seperti jembatan, pelangi terbang, matahari, dan bulan tergantung di atas paviliun, dan lentera dengan burung surgawi menyala di dalam yang bertindak sebagai lilin dan mengeluarkan panas. Ada juga Dewi yang memainkan dawai dan alat musik tiup yang eksotis. Beberapa wanita menari di atas daun teratai sementara bunga-bunga surgawi jatuh di sekitar mereka. Beberapa Dewa yang mabuk terhuyung-huyung ke kiri dan ke kanan, mengangkat botol anggur mereka sambil menggoda para Dewi yang menghindarkan mereka dari rasa malu. Itu terlalu banyak untuk mata Eternal Peace Imperial Preceptor untuk menerima. Mereka berada di pusat perjamuan, dengan Dewa-Dewa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Di kejauhan, cahaya dari gunung suci bersinar. Kaun bumi tidak jauh dari mereka, dan di kepalanya ada tanduk kesembilan belokan. Dia duduk tanpa bergerak dengan api berputar-putar di bawah tubuhnya seperti jurang. Ada beberapa eksistensi yang sangat mengesankan di atas. Wajah mereka buram, tetapi perasaan kagum yang mereka berikan tidak kalah. Imperial Preceptor, kamu sekarang seperti udik pedesaan, mirip denganku ketika aku pertama kali memasuki border Dragon City. Kinmu tertawa keras dan tiba-tiba mengambil sepiring anggur dari seorang Dewi di sampingnya. Dia mengangkatnya ke mulut untuk minum. Sang Dewi menjadi geram kepadanya dan berteriak, dari mana anak nakal ini? Ini adalah anggur suci bagi para Dewa tinggi, jadi bagaimana Anda bisa menyentuhnya. Wanita Sial. Kinmu mengangkat kaki dan menendang Dewi itu pergi. Dia mengambil sebotol anggur lain yang terbang dari piring dan memasukkannya ke tangan Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia kemudian melompat ke meja batu giok di depan Dewa di atas untuk minum sepenuh hati. Dewa itu sangat marah dan mengangkat telapak tangannya untuk menamparnya, tetapi Kinmu mengangkat tangannya sendiri dan mengeluarkan pedangnya, memotong lengan. Dia tertawa keras dan membalik meja batu giok sambil berteriak, puisi matahari dan bulan dengan anggur abadi, pahlawan tanah yang terbang ke sembilan langit. Chi! Kepala Dewa dari atas diiris, dan Kinmu menerobos masuk ke ruang lain, menciptakan keributan di langit. Dewa yang tak terhitung jumlahnya sangat marah dan menyerangnya. Lampu pedang melintas di tangan Kinmu, dan dia melawan semua Dewa tinggi. Dia memotong kepala mereka yang berguling ke sisi earth count. Kinmu menggantung mereka di tanduk count bumi dan tertawa. Diusir dari si pakaian berharga di depan Ola Giyok Fangsang. Earth count meledak dengan amarah dan tubuhnya bergetar, langsung berubah menjadi tubuh surgawi yang tingginya seratus ribu kaki. Api suci menyebar di bawah kakinya. Kinmu mengeksekusi pelet pedangnya, dan delapan ribu pedang berputar di sekitar earth count. Mereka berputar untuk bergabung ke dalam formulir pedang spiral dan mengiris Dewa menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kinmu menggosok tangannya, dan pedang terbang menyapu ke segala arah seperti naga panjang. Kegembiraannya meningkat ketika dia membunuh dan melafalkan dengan keras, bertemu dengan tubuh naga seribu kaki, namun masih tersisa di lapisan bulu-bulu phoenix. Dewa yang tak terhitung jumlahnya mengerumuninya seperti banjir yang mengancam akan menenggelamkannya. Cahaya surgawi melonjak ke langit, dan Kinmu bergegas keluar dari lautan anggota badan yang terputus. Dia memetik pedang dan bernyanyi, meninggalkan semua pengekangan. Seribu orang yang tidak punya tempat untuk melihat, sepuluh ribu dewa tidak akan mentolerir kekuatan ketika melihat ke belakang. Imperial Preceptor, biarkan aku menghancurkan para dewa di dalam hatimu. Eternal Peace Imperial Preceptor tertawa keras, dan kekesalannya sebelumnya tersapu. Semangatnya bangkit sekali lagi, dan dia berteriak keras, para dewa di hatiku, mengapa kamu yang harus menghancurkan mereka? Dia berjalan dengan cahaya pedang yang tersebar dari tangannya. Kekuatan pertempurannya lebih tinggi dari Kinmu, dan di mana-mana ia melewati dewa jatuh. Di Numinous Sky Hall, banyak dewa dan iblis berkerumun ke depan untuk menyerang mereka. Kinmu dan Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri berdampingan, membantai semua orang di depan gerbang surga. Setelah beberapa saat, mayat para dewa dan setan memenuhi seluruh gunung. Namun masih ada dewa tak berujung bergegas pada keduanya dengan teriakan menuntut pembantaian. Berapa banyak lagi dari mereka yang harus kita bunuh? Penasihat kekaisaran perdamaian abadi bertanya dalam teriakan. Jagalah gerbangnya, aku akan membunuh kaisar langit. Kamu pergi, Kinmu setuju. Eternal Peace Imperial Preceptor bergegas ke Numinous Sky Hall di mana mayat para dewa berserakan di seluruh tanah. Ledakan. Eternal Peace Imperial Preceptor jatuh ke belakang dan menghancurkan dinding aula di samping Kinmu, dan pemuda itu melompat kaget. Para dewa di sekitar mereka jelas sangat lemah, sehingga pelukis yang menggambar mereka jelas kurang memiliki kemampuan. Ini menghasilkan kenyataan di mana bahkan Kinmu mampu membantai para dewa. Namun, Eternal Peace Imperial Preceptor telah dikirim kembali oleh kaisar surgawi. Kinmu berkedip dan menyadari bahwa situasi mereka sangat buruk. Pelukis ini pasti juga seorang butliker. Dia menggunakan semua teknik terbaiknya pada kaisar selestial, jadi dia jauh lebih kuat daripada para dewa lainnya. Kinmu sangat jelas betapa kuatnya sebuah lukisan, karena dia telah belajar dari Tuli. Kekuatan lukisan itu tidak hanya berasal dari teknik pelukis, tetapi juga di mana ia digunakan untuk efek terbesar. Semakin besar teknik melukis, semakin kuat pula lukisan itu. Tentu saja, ini tergantung pada kerja keras pelukis. Orang yang melakukan mural itu telah melukis para dewa dan iblis lainnya dengan ceroboh, tidak menghabiskan banyak upaya pada mereka, jadi mereka tidak kuat sama sekali. Bahkan keberadaan seperti hitungan bumi hanya begitu-begitu saja. Tetapi lebih penting untuk mengetahui siapa yang menjadi target. Misalnya, ketika Tunarungu melukis kepala desa muda, gambar dewa pedang yang membawa pedangnya memiliki kekuatan yang menakjubkan. Ketika pelukis mural itu melukis kaisar langit, dia harus melakukan banyak upaya untuk menangkap rahmat kaisar surgawi, jadi itu sangat kuat sehingga bahkan mampu meledakkan pengajar kekaisaran perdamaian abadi-abadi kembali. Kinmu sedikit khawatir. Dia telah membawa Eternal Peace Imperial Preceptor ke dalam lukisan itu untuk menghancurkan ketakutannya, tetapi jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan kaisar surgawi dalam lukisan itu, itu mungkin benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat itu, ketika Eternal Peace Imperial Preceptor meluncur turun dari dinding, dia bergegas berdiri dengan semangat berkobar yang tidak berkurang sedikitpun. Setelah beberapa saat, Eternal Peace Imperial Preceptor terbang mundur sekali lagi. Kinmu mengirim 8 ribu pedangnya untuk membantai para dewa yang berkerumun dan memandang Imperial Preceptor yang ada di dinding. Dia melihat bahwa wajahnya bengkak dan berdarah. Uff, ini merepotkan, kekuatan kaisar surgawi dalam lukisan ini mungkin bahkan lebih tinggi daripada dewa normal. Saat dia memikirkan itu, Eternal Peace Imperial Preceptor bergegas masuk lagi. Bang! Eternal Peace Imperial Preceptor dikirim kembali sekali lagi. Ini terjadi berulang kali. Di depan gerbang surga Numinous Sky Hall, mayat para dewa dan setan sudah menumpuk, namun Eternal Peace Imperial Preceptor masih bergegas menuju kaisar surgawi di puncak Numinous Sky Hall dari waktu ke waktu. Dia dipukuli lagi dan lagi, penampilannya semakin menyedihkan setiap kali dia dikirim kembali. Tatapan Kinmu berkedip ketika ia menyiapkan Five Thunder Pot sambil berpikir untuk dirinya sendiri, bahkan jika saya harus mengambil risiko hidup saya untuk meledakan tempat ini, saya tidak bisa membiarkan kaisar surgawi dalam lukisan untuk sepenuhnya mengalahkan Imperial Preceptor. Eternal Peace Imperial Preceptor bergegas maju sekali lagi dan semua teriakan pembantaian berhenti. Ekspresi semua dewa di luar Numinous Sky Palace penuh dengan teror dan mereka berbalik untuk melarikan diri. Kinmu tertegun. Dia berbalik untuk melihat dan melihat Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri di belakangnya dengan kepala kaisar surgawi. Meskipun Eternal Peace Imperial Preceptor dipenuhi luka-luka, senyumnya pada saat itu sangat murni. Mereka berdua saling memandang dan tertawa keras. Eternal Peace Imperial Preceptor mengangkat lengannya dan melemparkan kepala kaisar langit jauh dari Numinous Sky Hall. Mengangkat pisau pada yang terlarang dengan kepala kaisar di tangannya. Heaven Knife benar-benar heroik, aku akhirnya memahami konsep keterampilan pisau dan jalur pisaunya. Kinmu sakit seluruh, tapi berjalan keluar dari aulas sambil tersenyum. Kamu adalah orang sakit besar dan pemahamanmu terlalu tinggi. Kakek Bacar telah mengajari saya selama bertahun-tahun sebelum saya memahami keajaiban keterampilan pisaunya. Anda berjalan di jalur pedang namun Anda bisa memahami konsep jalur pisaunya. Pemahaman saya lebih rendah dari Anda. Eternal Peace Imperial Preceptor berbalik dan berkata dengan serius, pemahaman seseorang hanya akan meningkat seiring bertambahnya wawasan dan pengalaman mereka. Ini sama dengan kebijaksanaan. Kultivasi Anda masih belum cukup tinggi. Ketika Anda mencapai wilayah saya, Anda akan dapat untuk melihat semua kedalaman. Di masa depan, Anda tidak akan kalah dari saya, tetapi hanya akan tumbuh lebih kuat. Anda bisa memikirkan menggunakan jamuan langit surgawi untuk menghancurkan para dewa di hati saya sehingga saya bisa berpikir jernih, tetapi saya tidak bisa memikirkan itu. Mengapa Chult Master meremehkan dirinya sendiri? Kinmu naik ke tahta kaisar langit dan mendorong mayat tanpa kepala ke samping sebelum duduk di atas tahta. Dia bertanya dengan heran, apakah Imperial Preceptor mengira aku bisa melampaui dia, garis lurus ini? Kamu adalah generasi yang lebih mudah. Jika kamu tidak bisa melampaui seniormu, bukankah dunia ini akan terlalu sedih? Selain itu, kamu masih badan overload. Kinmu tumbuh penuh percaya diri dan mengangguk. Itu benar juga, aku tubuh Tuhan jadi aku pasti lebih kuat darimu. Wajah Eternal Peace Imperial Preceptor menghitam. Kinmu menggeser pantatnya untuk membebaskan sebagian dari kursi. Ayo, coba tempat ini di mana hanya Kaisar Surgawi yang bisa duduk. Imperial Preceptor ragu-ragu. Ini tidak baik, kan? Ayo, duduk saja. Pemandangan dari sini bagus. Oke. Eternal Peace Imperial Preceptor datang untuk duduk di sisinya, dan mereka berdua memandangi pemandangan di luar Numinous Sky Hall. Setelah beberapa saat, Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, dunia tanpa batas ada di bawah mata kita. Dalam posisi ini, seseorang memiliki otoritas tanpa batas. Kematian dunia manapun dan kehidupan apapun terletak dengan satu pemikiran. Kultus Guru, Pernahkah Anda memiliki keinginan untuk kekuatan semacam ini? Kinmu menatapnya dan bertanya dengan santai, jika saya mengatakan ia, akankah Anda segera menyingkirkan saya dan menyelamatkan Kaisar dari masalah di masa depan? Mereka menatapku, kemudian Eternal Peace Imperial Preceptor membuang muka. Aku tidak akan. Aku hanya akan menjagamu. Dia berdiri dan mendapatkan kembali ekspresinya yang tenang. Itu acuh-ta'acuh sampai-sampai sepertinya tidak ada yang bisa mengubahnya. Dan Kinmu tahu itu. Setelah mengalami perjamuan di istana selestial, hati dao pengajar perdamaian Eternal Peace telah memasuki dunia di mana bahkan dewa dan iblis tidak dapat memprediksi pergerakannya. Hati daonya menjadi tidak bisa dihancurkan. Eternal Peace Imperial Preceptor tidak lagi memiliki kekurangan di hati daonya. Kinmu berdiri dan berjalan keluar dari lukisan itu, tampaknya telah menuai keuntungannya sendiri. Hanya dengan menghancurkan keputus asaan di dalam hati seseorang dapat membuat api dengan harapan yang lebih kuat dan semangat juang. Keduanya berjalan keluar dari mural di dinding dan melangkah ke tanah yang kokoh. Eternal Peace Imperial Preceptor melihat kembali ke mural dan melihat bahwa istana masih berdiri. Namun, ada banyak mayat para dewa dan setan di mana-mana. Bahkan ada beberapa dewa dan iblis yang menggigil dan bersembunyi di sudut-sudut dengan ekspresi ketakutan. Kinmu pergi ke depan untuk menghapus beberapa kuas yang telah digambarnya, dan lukisan itu kembali normal. Dia menggaruk ikat kepalanya dengan bingung, pelukis yang menggambar lukisan ini memiliki pencapaian yang sangat tinggi dan tidak kalah dengan saya. Namun, mengapa lukisannya kehilangan sudut? Dengan pencapaiannya, dia bisa memberikan kehidupan kepada orang-orang di melukis dan membiarkan semua orang di perjamuan bergerak dan berinteraksi. Namun, dengan sudut yang hilang, dunia di dalamnya sudah mati. Seharusnya sudah dipotong, kata Eternal Peace Imperial Preceptor sambil berjalan keluar dari Aula. Pertempuran di luar seharusnya sudah berakhir, kan? Sudah waktunya untuk membiarkan Siong Siyu naik kembali ke posisinya sebagai penguasa istana dan meminta agar bumi barat berada di bawah Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kin Mu mengikutinya sambil tersenyum. Jika kamu memiliki dekret kaisar dan membacanya sekarang, menyatakan bahwa Siong Siyu adalah Master True Heaven Palace Master, efeknya akan jauh lebih baik. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi mengambil dekret Kekaisaran dan berkata, Sebelum saya pergi dalam perjalanan ini, saya telah meminta Kaisar untuk menulis dekret Kekaisaran. Kaisar adalah rubah tua lain. Kin Mu menghela nafas dengan sedih. Setelah mereka berdua meninggalkan Aula Besar, seorang Dewi tiba-tiba bergerak di lukisan itu. Dia melihat sekeliling, dan ketika dia menemukan bahwa benar-benar tidak ada orang di sekitar, dia diam-diam berlari keluar dari lukisan itu. Bab 470 banding 470 Dewi yang melarikan diri tidak lain adalah Dewi yang anggurnya telah direbut oleh Kin Mu dan yang dia kirim terbang dengan tendangan. Dia berlari ke sudut dinding, melewati layar, dan keluar berjalan seorang wanita yang tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dia mengenakan aksesori perak melingkar di kepalanya dan gaun hitam pendek sementara sepatu hitam, hak tinggi, dan runcing menghiasi kakinya. Pakaiannya seperti wanita biasa di bumi barat. Sangat dekat, bentuk sejatiku hampir diusir oleh orang yang ditinggalkan itu. Namun, saya masih memberikan permainan itu. Semua Dewa dan Setan hanya bisa mengucapkan kata-kata sederhana seperti membunuh atau makhluk jahat sementara aku mengucapkan kalimat lengkap. Wanita itu dengan cepat bergegas keluar dari Aula Utama True Heaven Palace. Sinar matahari menyinari wajahnya yang cantik, dan dia menundukkan kepalanya sambil berpikir pada dirinya sendiri. Mereka berdua mungkin belum menyadarinya, tetapi jika mereka berpikir kembali, mereka pasti akan menemukannya. Saya harus segera pergi, atau saya harus mendapatkan empat manik-manik roh pertama. Langkah kakinya ringan dan cepat. Di depannya adalah Kinmu dan Eternal Peace Imperial Preceptor, jadi dia melambat. Dia bertindak normal dan tersenyum pada mereka seolah-olah dia adalah murid wanita biasa dari True Heaven Palace. Sampah. Tiba-tiba, wajah Kinmu berubah sedikit, dan tinjunya menamparkan telapak tangannya saat dia berteriak, aku tahu di mana ibu tua surga sejati bersembunyi. Eternal Peace Imperial Preceptor juga sangat pintar dan langsung memikirkan inti masalahnya. Benar, di foto yang hilang sudut, Dengi yang membawa anggur itu. Dia berbalik dan berlari kembali ke ruang utama. Dia dengan cepat berkata, kami membunuh Kaisar Surgawi di lukisan itu, tetapi bahkan ia tidak mengatakan kalimat lengkap. Hanya Dewi itu saja yang melakukannya. Dia, bagaimanapun, segera berjalan keluar dari aula sambil menggelengkan kepalanya. Dengi yang membawa anggur tidak lagi ada dalam lukisan itu. Kinmu menyalin nada Dewi ketika dia mengatakan kata-kata selanjutnya. Dari mana bocah ini berasal? Ini adalah anggur suci untuk para dewa tinggi, jadi bagaimana Anda bisa menyentuhnya? Kalimat ini terlalu rumit untuk orang-orang di lukisan itu. Pelukisnya belum mencapai keterampilan seperti itu, jadi satu-satunya Dewi yang bisa berbicara adalah ibu tua surga sejati. Betapa jahatnya dia, hingga bersembunyi di lukisan itu. Aku meremehkannya. Seorang wanita datang ke sisi dua orang dan menyapa Kinmu, Chult Master Kin. Tatapan Kinmu berkedip, tapi dia tersenyum padanya. Kenapa kakak tidak menyapa Imperial Preceptor? Pengajar kerajaan, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah dia praktisi kuat yang membunuh Bagau? Ekspresi gadis itu penuh dengan kegembiraan, dan dia buru-buru menyambut Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia menatap tajam ke matanya dengan perasaan lembut. Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya. Bukan dia. Setelah saya datang ke bumi barat, saya tidak benar-benar menunjukkan diri saya sehingga sebagian besar wanita di bumi barat tidak mengenali saya. Namun, saya membunuh tubuh palsu ibu surgawi sejati, jadi dia akan mengenali saya. Kinmu menganggup dan berkata kepada wanita itu, Sudahkah Anda benih orang berjalan keluar dari aola itu? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Aku pergi dengan Chief untuk merebut Vermillion Birdbed dan lewat di sini, tapi aku tidak melihat siapapun. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri saat dia melambaikan tangan padanya. Wanita itu memandangi Imperial Preceptor, lalu menundukkan kepalanya untuk berjalan di dekat mereka. Tapi Kinmu tiba-tiba menarik lengan bajunya, dan kulit kepala True Heaven Old Mother merangkak. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Kinmu tersenyum padanya. Bagaimana saya memanggil saudari ini? Dari keluarga mana Anda berasal? Siapa kepala Anda? Surga sejati wajah Bunda Tua berubah, dan dia berlutut di lantai sambil menggigil. Dia bersujud dan berkata, Saya seorang murid dari True Heaven Palace, Chult Master, tolong jangan bunuh saya. Jika saya dikenali, hidup saya akan hilang. Chult Master, tolong maafkan saya. Kinmu menghela nafas lega dan berkata kepada Eternal Peace Imperial Preceptor. Aku benar-benar mengira dia adalah ibu tua surga sejati. Bagaimanapun, dia seorang dewa, jadi bagaimana dia akan berlutut dan memohon manusia. Dia memang seorang murid istana surga sejati yang mencoba melarikan diri dengan hidupnya. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi melambaikan tangannya dan berkata, Kamu harus berurusan dengannya. Kinmu membantu ibu surgawi sejati naik dan berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, Kakak, jangan takut, tidak perlu mendengarkan yang lain. Mereka memanggil saya Tuan Kultus Setan Surgawi, tetapi itu hanya kata-kata. Saya sebenarnya kurang dalam kepercayaan diri sehingga saya menyebut diri saya Guru Kultus Iblis Surgawi untuk menakut-nakuti orang sejak saya datang ke sini sendirian, tetapi saya sebenarnya Guru Kultus Surgawi. Kultus kami adalah yang paling baik dan tidak akan pernah menyakiti orang-orang. Saya juga orang yang sangat baik. Lihat, Imperial Preceptor bahkan satu dari empat Raja Surgawi Agung Surgawi Sein saya. Itu benar, siapa namamu? Surga sejati Tuan Tua agak tidak percaya. Namaku Tian Siu. Kamu benar-benar tidak akan menyerahkan aku. Eternal Peace Imperial Preceptor sepertinya telah mengingat sesuatu. Aku akan mengumumkan dekrit itu jadi aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini. Kinmu mengikuti Eternal Peace Imperial Preceptor sambil memegang tangan True Heaven Old Mother. Aku ingin menemukan seseorang, seorang pemuda bernama Pamong So dan Grandmaster. Dia adalah kepala istana Mas Roland dan pernah datang ke istana Surga Sejatimu. Pernahkah Sister Siu melihatnya sebelumnya? Surga Sejati Bunda Tua ditarik olehnya karena setiap kali dia melihat pada Eternal Peace Imperial Preceptor, dia tidak berani berjuang. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Aku hanya tahu bahwa dia dipanggil Grandmaster dan adalah teman baik Pena Tua Yu King Chan. Namun, dia tidak lagi di istana. Ketika dia melihat Jult Master Kin menyerang True Heaven Palace, dia berlari. Seperti yang diharapkan dari Grandmaster. Kinmu menghela nafas, lalu tersenyum sekali lagi. Saudari Siu, ikuti di sampingku agar kamu tidak diintimidasi. Itu benar, pelacakan bumi baratmu tidak tertandingi di dunia. Seni Surgawi Sister Siu harus luar biasa sehingga kamu harus memiliki metode untuk melacak Pamong So, kan? Saya akan melindungi Anda dari bahaya dan Anda akan membantu saya melacak Pamong So, bagaimana bunyinya? Surga Sejati Ibu Tua sangat senang. Baiklah, setuju. Kinmu tertawa dan berkata, mengapa saya berbohong kepada Anda? Deal, Imperial Preceptor, baca dekret kekaisaran dan ikut dengan saya untuk mengejar Pamong So. Baiklah. Aku juga ingin tahu siapa dewa di belakang Grandmaster dan di mana dia bersembunyi, kata pengajar kekaisaran perdamaian abadi dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi Ibu Tua Surga Sejati sedikit berubah. Dia berpikir bahwa Kinmu akan pergi hanya dengannya untuk mengejar Pamong So. Ketika mereka berdua sendirian, akan mudah baginya untuk membunuh bangsawan ini di antara orang-orang yang ditinggalkan. Tapi bocah itu sebenarnya mengundang Eternal Peace Imperial Preceptor. Dengan dia di sekitar, Ibu Tua Surga Sejati dalam bahaya. Hanya sedikit hadiah dan dia akan dibunuh oleh orang tak berperasaan. Dengan mereka yang bersebelahan, jika Eternal Peace Imperial Preceptor menyerang, dia pasti tidak akan bisa membela diri. Tapi pengajar Imperial Perdamaian Abadi yang mengikuti juga baik, karena itu memberiku lebih banyak peluang untuk menyingkirkannya. Tapi aku butuh empat arwah. Begitu saya mendapatkannya, kesulitan untuk menyingkirkan Imperial Preceptor akan sangat berkurang. Keluarga-keluarga berpengaruh di Bumi Barat akhirnya menenangkan True Heaven Palace dan membantai serta menangkap semua pakar keluarga Yu. Klan memilih Xiong Si Yu sebagai penguasa istana dan naikui sekali lagi. Dia memegang tangan Xiong Kier dan menerima penyembahan setiap orang. Eternal Peace Imperial Preceptor membacakan dekret Kaisar-Kaisar Yan Feng dan Xiong Si Yu segera menerimanya. Sementara itu, Kin Mu menarik Xiong Kier dan meminta manik naga hijau dan manik kura-kura hitam agar mereka bisa bermain dengan mereka. Surga sejati ibu tua memandang dua harta roh di tangannya dan berjuang melawan keinginan untuk merebutnya. Kedua anak itu tidak mendengarkan keputusan itu. Sebaliknya, mereka bermain dengan manik-manik, menjentikan dua harta roh di sana-sini, yang membuat Xiong Kier terkikik tanpa henti. Surga sejati amara ibu tua berkobar, tetapi dia hanya berbalik dan pura-pura tidak melihat sehingga kejengkelannya tidak akan tumbuh. Tiba-tiba, Kin Mu memasukkan manik-manik naga hijau ke tangannya sambil tersenyum. Kakak Si Yu, bermainlah dengan Kier sebentar. True Heaven Old Mother memegang Green Dragon Bat sambil melihat Kin Mu yang tersenyum dengan linglung. Dia sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan pemuda itu. Green Dragon Bat ada di tanganku sekarang dan itu bisa meledak dengan kekuatan terkuat. Jika saya bertindak sekarang, semua orang di True Heaven Palace akan dibekukan dan dihina. Tatapannya melotot, tetapi tepat ketika dia ingin bergerak, dia melihat pakaian Eternal Peace Imperial Preceptor bergerak tanpa angin, dan dia tidak bisa menahan perasaan takut. Bocah ini dan pengajar Imperial Perdamaian Abadi adalah rubah tua, mereka menguji saya. True Heaven Old Mother merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya, lalu duduk dengan patuh bermain manik-manik dengan Xiong Kier. Dalam sedikit, Eternal Peace Imperial Preceptor selesai membaca dekrit kekaisaran Kaisar Yan Feng dan Qin Mu meminta Green Dragon Bat kembali untuk memasukkannya ke tangan Xiong Kier. Setelah memimpin semua orang untuk menerima dekrit, Xiong Xiu memanggil Xiong Kier. Dia mengambil dua manik-manik roh dan membungkuk. Aku bersedia menawarkan dua manik-manik roh ini kepada yang mulia dan tidak pernah mengkhianatinya. Ekspresi Hei Yi, Mu Ying Sui, dan yang lainnya sedikit berubah. Xiong Xiu tahu bahwa akan sulit baginya untuk memerintah bumi barat dan bahkan dua dari empat manik-manik roh telah direnggut, jadi dia hanya memberikan sisanya kepada Kaisar Yan Feng. Itu adalah metode sederhana untuk menahan metode semua keluarga besar. Eternal Peace Imperial Preceptor hanya mengambil manik kurak-kura hitam. Tuan Istana juga membutuhkan harta untuk menjaga bumi barat, jadi simpanlah manik naga hijau ini. Xiong Xiu mengucapkan terima kasih dan menarik Xiong Kier. Setelah upacara, Preceptor Imperial Eternal Peace bergegas kinmu. Kamu telah meninggalkan jejak-jejak usaha romantismu di semua tempat, tetapi kamu tidak dapat mengabdikan diri pada salah satu dari mereka. Berhati-hatilah kehilangan reputasimu seperti jade Vest Poison King dan tidak punya pilihan selain mengiris wajahmu. Hancurkan itu kepada mereka dengan cepat dan mari kita cari Grandmaster. Aku tidak genit, kata kinmu sambil menguatkan dirinya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua wanita. Hei menatapnya dengan tatapan yang dalam. Kultus Master tidak akan tinggal selama beberapa hari lagi. Masih ada beberapa hal yang belum selesai. Mu Ying Sui sangat mudah. Pria kecil, silakan pergi, tapi tunggu aku naik ke jendelamu saat aku pergi ke bumi tengah. Xiong Xiu membawa Xiong Kier dengan enggan berpisah. Jika kita tidak bertemu dengan Chult Master, kita akan mati jauh-jauh hari dan mayat kita akan mengering di suatu tempat di alam liar. Chult-chult adalah dermawan besar bagi keluarga Xiong saya, jadi jika ada hari ketika Anda membutuhkan sesuatu, True Heaven Palace tidak akan mendurhakai. Kinmu tersenyum padanya. Tidak perlu bagimu untuk mengingatnya begitu dalam karena aku hanya bertindak sesuai dengan kepercayaanku, tidak ingin bertentangan dengan kodratku. Naikui, Kier, selamat tinggal. Segala macam perasaan muncul dalam hati Xiong Xiu saat dia melihatnya keluar dari True Heaven Palace. Dia tiba-tiba berteriak keras. Ria yang benar. Kinmu tertegun. Dia kemudian berbalik untuk tersenyum dan melambaikan tangannya. Kata-kata itu bukan alasan mengapa dia menyelamatkan ibu dan putrinya. Dia hanya tidak tahan melihat Xiong Kier mati di bawah tangan True Heaven Palace. Namun, sekarang dia layak mendapatkan gelar itu. Kinmu melompat ke punggung Naga Kilin dan menarik ibu tua surga sejati. Imperial Preceptor, bumi barat adalah dunia yang menawan. Bagaimana Kaisar akan memperlakukannya? Eternal Peace Imperial Preceptor perlahan-lahan berjalan di udara sambil berkata dengan tenang, dia akan memperlakukan mereka bagaimana dia memperlakukanmu. Dia memiliki pikiran yang luas ini. Aku sudah mengklarifikasi dengan Kaisar bahwa aku ingin menaklukkan bumi barat, tetapi tidak dengan paksa. Alasan mengapa saya tidak mengerahkan pasukan adalah karena saya takut hal itu akan menghancurkan perdamaian di sini. Para wanita di sini sangat cantik, dan aku tidak ingin insiden seperti pemerkosaan atau penjarahan terjadi. Itulah sebabnya aku berkata kepada Kaisar bahwa aku tidak akan membawa sejuta tentara. Aku merekomendasikan seorang pria yang setara dengan sejuta tuan dan pria ini. Dia menoleh ke belakang untuk melihat Kinmu sambil tersenyum. Apakah kamu di bawah matahari, hanya Chult Master Kin yang bisa menyapu bumi barat sendirian? Kinmu sedikit terkejut, lalu menertawakannya. Imperial Preceptor menyanjungku. Kakak Siu, bukankah begitu? Surga sejati ibu tua tersenyum di wajahnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Kinmu memasukkan manik-manik kura-kura hitam ke tangannya. Suster Siu, jalankan mantra-nya. Ayo cepat temukan Pangong So, bocah itu. True Heaven Old Mother mencengkeram manik-manik kura-kura hitam dengan erat, lalu melirik Eternal Peace Imperial Preceptor. Pria parubaya itu memegang tangan di belakang punggungnya sambil memegangi rahasia pedang. Terima kasih telah menonton!